Pei Wan Li Qin Fei Yang bergumam dan berbalik menatap Sing Da dengan pandangan penuh tanya. Sebagai orang kepercayaan guru, Sing Da seharusnya juga tahu tentang Pei Wan Li. Itu benar. Dia adalah Pei Wan Li, cucu dari Master Balai Darah. Sing Da mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum menatap ketiga orang dari Aula Darah dan bertanya, bisakah kalian menghubunginya? Kita. Mereka bertiga tercengang dan cepat-cepat berkata, bagaimana kami bisa menghubunginya. Dengan status kami, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghubunginya. Jadi, kalian tidak berguna. Qin Fei Yang terkekeh. Mendengar ini, Sing Da siap bergerak. Jangan bunuh kami. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, kita dapat memikirkan suatu cara. Beri kami kesempatan, kami pasti bisa. Mereka bertiga pun berteriak cepat, mata mereka penuh ketakutan. Apa kamu yakin? Qin Fei Yang menghentikan Sing Da dan menatap mereka bertiga. Saya yakin. Mereka bertiga mengangguk. Bagus. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum dan menatap Sing Da, biarkan mereka pergi. Sing Da menarik kembali auranya. Mata Qin Fei Yang sedikit berbinar dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak bisa mempercayai kalian dengan mudah, jadi kalian harus bersumpah di depanku. Bersumpah. Mereka bertiga sedikit tertegun. Dia benar-benar ingin mereka bersumpah. Orang ini pasti bodoh. Siapa yang tidak tahu kalau mengumpat itu sama dengan kentut. Sing Da dan Yue Qing tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar ini. Bukankah dia punya teknik rahasia tipe kontrol? Akan lebih baik untuk mengendalikan mereka secara langsung. Apa gunanya mengumpat? Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tampak memiliki secercah harapan di mata mereka. Tidak setuju. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dan bertanya sambil tersenyum. Setuju, setuju. Kita akan bersumpah sekarang. Mereka bertiga pun tersadar dan segera mengangguk. Apakah benar-benar ada orang di dunia yang percaya pada apa yang disebut sumpah? Tampaknya meskipun orang ini memiliki latar belakang yang hebat, dia hanyalah seorang idiot. Oke. Aku akan mengajari kalian. Qin Fei Yang tersenyum. Itu tidak perlu diajarkan, kan? Siapa yang tidak tahu cara mengumpat? Ketiganya melambaikan tangan. Hentikan omong kosong itu. Lakukan apa yang aku perintahkan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Mereka bertiga mengangguk. Qin Fei Yang berkata, pertama, keluarkan setetes saripati darah. Esensi darah. Mereka bertiga tercengang. Kamu mau mati. Kata Serigala bermata putih dengan marah. Tidak, tidak. Mereka bertiga buru-buru menggelengkan kepala dan cepat-cepat memurnikan setetes saripati darah. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ketika kau mengucapkan sumpah, kau harus mengatakan bahwa kita akan mengabdi pada Qin Fei Yang seumur hidup dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Jika kita melanggar sumpah ini, semoga langit dan bumi menghancurkan kita. Apakah ini berbeda dari saat kita biasanya bersumpah? Ketiganya saling berpandangan. Tunggu sebentar. Namun tak lama kemudian, mata mereka bergetar. Terlebih lagi, mereka seperti melihat hantu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Untuk melayani Qin Fei Yang seumur hidup. Qin Fei Yang. Mereka perlahan menoleh dan menatap Qin Fei Yang. Apa yang dia katakan? Apakah mereka salah dengar? Mengapa dia mengatakan bahwa mereka akan melayani Qin Fei Yang? Ya. Saya Qin Fei Yang yang kau cari. Qin Fei Yang terkekeh. Ketika mereka berdua mendengar ini, itu bagaikan sambaran petir. Pikiran mereka bergemuruh. Orang di depan mereka adalah Qin Fei Yang. Orang yang memegang kucing gemuk besar dan bertingkah seperti Playboy sebenarnya adalah Qin Fei Yang, yang namanya mengguncang alam awan langit. Ini sungguh suatu kebetulan. Sebelumnya di restoran, dikatakan bahwa Qin Fei Yang mungkin berada di kota Jin Yuan. Apakah dia benar-benar berada di kota Jin Yuan? Dan dia telah duduk di sebelah mereka selama ini. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk menangis. Mengapa mereka begitu sial hingga harus bertemu dengan orang yang galak ini? Tidak. Mereka tidak menabraknya. Jelas merekalah yang menabraknya. Walaupun mereka mengatakan dia kuat, pada kenyataannya, mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Qin Fei Yang sama sekali. Lagi pula, siapa yang tidak tahu betapa menakutkannya orang ini? Bertemu dengannya sama saja dengan bertemu malaikat maut. Terutama sebelumnya, mereka bersikap sombong di depan Qin Fei Yang. Sekarang, hanya memikirkannya saja, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Bahkan eksistensi seperti Old High pun dipaksa menghancurkan dirinya sendiri oleh orang ini, apalagi karakter kecil seperti mereka. Dengan gerakan biasa, dia bisa menghancurkan mereka hidup-hidup. Saya minta maaf. Semakin mereka bertiga memikirkannya, semakin takut mereka. Pada akhirnya, mereka berlutut di kehampaan tanpa daya dan berteriak putus asa, maafkan aku. Kami buta sebelumnya, tolong maafkan kami dan beri kami jalan keluar. Hah! Qin Fei Yang sedikit terkejut dan berkata dengan curiga, apakah aku bilang aku akan membunuhmu? Dengan keberanian seperti itu, mereka berani berlari ke alam awan langit untuk mencari harta karun. Sungguh mengagumkan. Padahal, dia sendiri tidak menyadari betapa mengerikannya dia di mata orang-orang ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia seperti iblis. Bagaimana mungkin mereka bertiga mendengarkannya sekarang? Pikiran mereka sudah kosong. Mereka terus bersujud dan memohon belas kasihan. Xingda dan Yue Qing tidak bisa menahan tawa. Mereka dulu sangat sombong, tetapi sekarang setelah mereka mengetahui identitas Qin Fei Yang, mereka langsung bersujud dan memohon belas kasihan. Perubahan ini terlalu besar. Qin Fei Yang juga mengusap dahinya tanpa daya. Dunia hanya tahu bahwa dia adalah orang yang kejam, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang baik hati. Bukankah seharusnya seseorang melihat hati orang lain? Diam. Tidak sabar, Qin Fei Yang berteriak dingin dan aura pembunuh menyerbu ke arah mereka bertiga. Ketiganya gemetar dan segera menutup mulut mereka. Wajah mereka pucat saat mereka menatap Qin Fei Yang dengan ketakutan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kualitas psikologis para murid Bluthol ini terlalu lemah. Dia kemudian berkata, Selama kamu bersumpah, aku akan membiarkanmu pergi. Bagus, bagus, bagus. Mereka bertiga mengangguk seperti sedang menumbuk bawang putih. Ayo, aku akan mengajarimu. Qin Fei Yang mengajari mereka langkah demi langkah. Ketika mereka bertiga bersumpah, awan darah segera membumbung tinggi di langit. Mengikuti dengan saksama. Tiga tanda merah darah membumbung tinggi ke langit dan menyatu dengan esensi darah ketiganya. Kemudian, tanda-tanda itu menghilang ke dalam tubuh ketiganya. Hmm. Xing Da dan Yue Qing menatap langit dengan terkejut. Mengapa sebuah penglihatan tiba-tiba muncul? Mungkinkah itu terkait dengan sumpah? Itu tidak mungkin benar. Mereka telah hidup bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat penglihatan dari langit saat mereka bersumpah. Qin Fei Yang tidak menjelaskan kepada mereka berdua. Dia menatap mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, sumpah sudah selesai. Cepat kembali. Apakah kau benar-benar akan membiarkan kami pergi? Mereka bertiga menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Apa lagi? Apakah aku benar-benar akan membunuhmu? Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan mengerutkannya dengan sedikit ekspresi main-main. Ketiganya saling berpandangan dan buru-buru berdiri. Mereka berbalik dan bergegas pergi seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Dia benar-benar membiarkan kita pergi. Orang ini benar-benar bodoh. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang benar-benar percaya pada sumpah. Dia begitu naif, sungguh menggelikan. Jangan banyak bicara. Ini kesempatan bagus untuk memberikan kontribusi. Ayo kembali dan laporkan pada kepala kuil. Tetapi tidakkah kau pikir aneh bahwa ketika kita bersumpah, ada sebuah penglihatan dari langit? Memang agak aneh. Tapi ini pasti tipuan Qin Fei Yang. Jangan khawatir. Ketiganya diam-diam berdiskusi dengan sedikit ejekan di mata mereka. Dia bahkan percaya pada sumpah. Tampaknya Qin Fei Yang ini biasa saja. Ledakan. Tapi pada saat ini. Di atas langit, suara guntur yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar. Hem. Mereka bertiga terkejut dan buru-buru mendongak. Ketiganya belum pergi jauh. Qin Fei Yang, Yue Qing, dan Serigala bermata putih juga mendengar suara guntur dengan jelas. Yue Qing dan Xing Da juga segera menatap langit dengan curiga. Mata Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih berbinar. Retakan. Pada saat berikutnya. Tiga kilatan petir darah jatuh dari langit dan menyambar ke arah mereka bertiga dengan kecepatan yang amat mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Mereka bertiga menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru lari. Namun, pada saat yang sama, tanda sumpah darah yang telah memasuki tubuh mereka sebelumnya tiba-tiba hancur. Mereka semua memuntahkan darah. Tiga garis petir darah dari langit juga langsung menenggelamkan mereka. Ah! Diiringi tiga kali teriakan melengking. Ketiganya seketika hancur. Tersambar petir. Xing Da dan Yue Qing tercengang. Berapa banyak kejahatan yang telah mereka bertiga lakukan. Itulah sebabnya mereka tersambar petir. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Bukan hanya sumpah darah itu benar, tetapi kekuatan hukuman ilahi juga sangat mengerikan. Mereka bertiga adalah ahli alam abadi, tetapi mereka benar-benar terbunuh dalam sekejap. Tidak. Harus dikatakan bahwa mereka telah musnah. Tidak ada yang tersisa. Ini sungguh mengerikan. Fiuh! Serigala bermata putih menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei Yang. Ia berkata, menurutku benda ini lebih efektif daripada tanda perbudakan dan teknik boneka. Selama sumpah diucapkan, kau bahkan tidak bisa mengkhianati kami di dalam hatimu. Saya juga merasa ini lebih efektif daripada teknik rahasia kontrol. Qin Fei Yang mengangguk. Karena mereka bertiga tidak melakukan apapun yang dapat mengkhianati mereka sebelumnya, tetapi mereka terkena hukuman ilahi. Ini berarti bahwa mereka pasti telah berkomunikasi secara rahasia. Berkomunikasi secara rahasia tidak akan luput dari kehancuran sumpah darah. Jika digunakan dengan benar, sumpah darah bisa menjadi kartu truf yang hebat. Apa yang sedang kamu bicarakan? Xing Da dan Yue Qing mendengar ini dan menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dengan bingung. Mungkinkah yang terjadi bukan seperti yang mereka duga, bahwa mereka bertiga tersambar petir karena terlalu banyak berbuat jahat, melainkan ada kaitannya dengan sumpah yang telah mereka ucapkan. Haha. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum misterius. Xing Da dan Yue Qing saling berpandangan, wajah mereka penuh ketidakberdayaan. Mengapa mereka tidak bisa berhenti membuat mereka penasaran? Jika mereka tidak sampai mengungkap hal aneh ini, mereka akan merasa sangat tidak enak. Detailnya masih rahasia untuk saat ini. Anda hanya perlu tahu bahwa kematian mereka memang terkait dengan sumpah yang telah mereka buat. Qin Fei Yang tersenyum. Xing Da dan Xing Da terkejut ketika mendengar ini. Itu benar-benar ada hubungannya dengan sumpah yang mereka buat. Sumpah macam apa itu? Semua orang tahu bahwa sumpah itu terlalu palsu. Beberapa orang bahkan mengucapkan sumpah setiap hari, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang pun menanggung murka surga. Tetapi pada saat ini, apakah sumpah mereka bertiga telah menjadi kenyataan? Bagaimana mungkin ini tidak aneh? Tak seorang pun akan percaya jika hal ini diceritakan kepada orang lain. Eksperimen sumpah darah telah berhasil, tetapi kita harus menemukan orang itu lagi. Kita tidak sabar menunggu Pei Wan Li keluar dari aula darah sendirian. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dan berkata. Sumpah darah. Yue Qing dan Xing Da tercengang. Apakah itu nama sumpahnya? Aku sama sekali tidak menyangka mereka bertiga akan menipu Pei Wan Li. Itu murni untuk eksperimen sumpah darah. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Lalu bagaimana kau akan memancingnya keluar? Serigala bermata putih merasa curiga. 3293 Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Boss Xing melirik Qin Fei Yang, berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa kita tidak menuruti keinginannya? Memenuhi keinginannya. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Ia berpikir sejenak dan berkata, bahkan jika kita menuruti keinginannya, kita perlu tahu apa yang disukainya. Apakah kamu tahu apa yang disukainya? Aku tidak tahu. Boss Xing menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu tentang Pei Wan Li, dia tidak banyak berhubungan dengannya, apalagi mengetahui banyak tentangnya. Yue Qing merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, orang-orang suka makan, minum, dan bermain. Kita akan mencobanya satu per satu. Dia akan terpancing. Memang benar dia suka makan, minum, dan bermain. Tapi untuk seseorang dengan status seperti dia, apa yang belum pernah dia makan dan mainkan? Lagi pula, berita bahwa kita telah memasuki benua barat telah menyebar. Penguasa olah darah tahu bahwa aku orang yang pendendam. Dia pasti tidak akan mengizinkannya meninggalkan olah darah. Sebenarnya, apakah metode ini akan berhasil atau tidak adalah satu hal. Yang terpenting adalah metode ini terlalu memakan waktu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Yue Qing terdiam. Jika mereka benar-benar mencobanya satu per satu, itu memang akan membuang-buang waktu. Tetapi hanya ini cara yang dapat dipikirkannya. Serigala bermata putih itu melambaikan kakinya dengan tidak sabar dan berkata, mengapa kau banyak berpikir? Ayo kita menyelinap ke olah darah dan menyeret bajingan kecil itu keluar. Menyelinap ke olah darah. Yue Qing dan Boss Xing saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Mereka baru saja melarikan diri dari olah berdarah. Sekarang mereka harus kembali. Hanya orang bodoh yang melakukan hal itu. Menyelinap ke olah darah memang patut dicoba. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu mengangguk. Apa? Boss Xing dan Boss Xing saling memandang. Mereka benar-benar ingin mencobanya. Ya, mereka salah. Mereka bukan orang bodoh, tapi orang gila. Karena hanya orang gila yang melakukan hal seperti itu. Qin Fei Yang menoleh ke Yue Qing dan bertanya sambil tersenyum, Nona Yue Qing, apa rencanamu sekarang? Saya. Yue Qing merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang berkata, Saya pikir kamu harus kembali ke benua timur sekarang. Kembali ke benua timur sekarang. Yue Qing tercengang. Aku tahu kamu tidak bisa menerimanya. Namun, bangkitnya suatu kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Itu harus dilakukan selangkah demi selangkah. Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu cemas. Menara Tianyu baru saja mendapatkan pijakan yang kokoh di benua timur. Sangat mungkin untuk menstabilkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan perluasan ketiga benua lainnya. Qin Fei Yang tersenyum. Saya mengerti apa yang Anda maksud. Tapi sekarang, aku baru saja tiba di benua barat, dan aku belum melakukan apapun. Kembali dengan keadaan yang menyedihkan benar-benar pukulan telak. Yue Qing melihat sekelilingnya, wajahnya penuh kengganan. Apa yang perlu dikejutkan? Itu sangat umum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yue Qing merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku akan kembali dulu. Lagi pula, aku hanya akan menjadi beban bagimu jika aku tinggal. Jangan salah paham. Saya tidak takut Anda akan menjadi beban bagi kami. Saya takut kami akan melibatkan Anda. Dendam antara aku dan balai darah telah mencapai titik yang tidak dapat diselesaikan dengan bijaksana. Di masa depan, ini akan menjadi situasi hidup dan mati. Karena itu, tidak ada gunanya bagimu untuk tetap berada di sisiku sekarang. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Apakah seserius itu? Betapapun dalamnya dendam, dapat diselesaikan dengan damai. Kata Yue Qing. Dengan damai. Qin Fei Yang bergumam, dan cahaya dingin perlahan muncul di matanya. Jika itu murni terhadapku, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelesaikannya secara damai dengan mereka. Namun, mereka tidak hanya menentangku. Mereka seharusnya tidak menyerang orang-orang di sekitarku. Kalau dipikir-pikir lagi, pada hari dia menikahi Putri Duyung, Haitua dan Pei Wan Li pergi ke kekaisaran Qin besar dan menculik Putri Duyung tanpa penjelasan apapun. Selain itu, mereka juga melukai para penjaga lantai tiga situs suci, ular api, dan hampir membunuhnya. Ada juga Kaisar Pedang dan tiga lainnya. Bahkan jika Laut Qi-nya tidak lumpuh, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan saat menghadapi Blood Hole yang begitu kuat, apalagi melarikan diri. Apakah perlu menyiksa mereka seperti ini? Karena itu, kebencian dan kemarahan ini tidak bisa diselesaikan dengan kata, perdamaian. Di samping itu, jika dia harus menelan penghinaan ini, maka apakah dia layak menjadi seorang pria? Baiklah. Yue Qing mengangguk. Dia tidak bisa menahan rasa irinya terhadap orang-orang di sekitar Qin Fei Yang. Mereka benar-benar melindunginya seperti keluarga. Betapa baiknya jika ada pria seperti itu di dunia ini yang akan melindunginya seperti ini. Sayangnya, itu hanya mimpi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan snowflake muncul. Kirim dia kembali ke kota Laut Awan. Oke. Kepingan salju menjawab. Berdengung. Tapi saat ini, batu transmisi suara ilahi Yue Qing tiba-tiba bergetar. Hmm. Yue Qing sedikit terkejut. Dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan memeriksanya. Dia tersenyum dan berkata, jadi itu suster Miao Miao. Yi Miao. Xing da curiga. Ya. Yue Qing menganggup dan mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun warna-warni muncul. Siapa lagi kalau bukan Yi Miao. Namun, pada saat ini, ada dua orang di samping Yi Miao. Melihat kedua orang ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Karena salah satu dari mereka adalah Master Blood Hall. Mereka tercengang, mengapai Miao Miao bersama kepala balai darah. Orang satunya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, dan bahkan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia dipenuhi misteri. Qin Fei Yang pernah melihat orang ini sebelumnya. Pria berjubah hitam itulah yang berulang kali mengirim pesan kepada wakil pemimpin aliansi. Dia adalah komandan pengawal kegelapan dari Aula Darah. Penjaga kegelapan dari Aula Darah setara dengan penegah hukum dari Aula Iblis. Konon katanya orang ini menguasai hukum wakil. Dan kekuatannya tidak kalah dengan tokoh-tokoh besar sama sekali. Sing Da menatap bayangan pria berjubah hitam itu dan diam-diam menjelaskan kepada Qin Fei Yang. Komandan pengawal kegelapan. Mata Qin Fei Yang berbinar. Tampaknya bahkan jika dia membunuh di Akon Agung, kerugian keseluruhan bagi Aula Darah tidak akan terlalu besar. Kakak Miao Miao, apa yang terjadi? Yue Qing menatap Yi Miao dan bertanya. Pada saat ini, wajah Yi Miao juga penuh kepanikan dan ketakutan. Biar aku beritahu kau. Master Aula Darah melangkah maju dan menatap Qin Fei Yang. Kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Sudah berapa lama kau berada di alam awan langit. Kau benar-benar telah mengembangkan kekuatan seperti menara Tianyu. Meskipun Qin Fei Yang telah mengubah penampilannya, dari mata Sing Da dan Yue Qing, mereka dapat melihat bahwa pemuda berjubah ungu yang menggendong kucing gemuk besar ini adalah Qin Fei Yang yang mereka cari. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Sing Da, Yue Qing, dan White Eye Wolf juga tercengang. Apakah balai darah mengira bahwa menara Tianyu adalah kekuatan di bawah Qin Fei Yang? Namun, kamu masih tertinggal satu langkah. Kaisar Putri Duyung dan Raja Bersayap Putih belum ditemukan, dan sekarang bawahan lainnya telah jatuh ke tanganku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghadapinya? Master balai darah menatap Qin Fei Yang, wajahnya penuh sarkasme. Qin Fei Yang terdiam. Bagaimana dia bisa menilai bahwa menara Tianyu adalah kekuatan yang berada di bawah kendalinya? Dia dan Yue Qing serta Yi Miau Miau paling-paling hanya bisa dianggap sebagai teman biasa. Kamu salah paham. Yue Qing kembali sadar dan buru-buru menatap master balai darah. Menara Tianyu adalah milikku dan saudari Miau Miau. Itu tidak ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Jangan sakiti dia. Apakah menurutmu aku bodoh? Jika kalian tidak ada hubungan apa-apa, apakah kalian akan bersamanya sekarang? Sang master balai darah mencibir. Yue Qing tidak bisa menjelaskan. Karena ini adalah bukti terbaik. Jika dia adalah kepala balai darah, dia pasti tidak akan mendengarkan penjelasannya. Qin Fei Yang mengerutkan kening, menatap master balai darah, dan bertanya, Jadi, sekarang kau akan menggunakan nyawa Yi Miau untuk memaksaku muncul. Lalu, apakah kamu akan muncul atau tidak? Sang master aulah darah tersenyum main-main. Pertama, kau menggunakan nyawa kaisar pedang untuk memaksaku muncul di pertemuan pertukaran, dan sekarang kau menggunakan trik yang sama lagi. Tidak bisakah balai darah bersikap sedikit lebih tidak tahu malu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Kita sudah sampai pada titik ini. Apakah wajah masih penting? Kepala aulah blood hole tersenyum acuh tak acuh. Oke. Kalau begitu, bunuh dia. Qin Fei Yang mengangkat bahu. Apalagi yang bisa dia lakukan saat bertemu orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya demi Yi Miau. Meskipun ia menghargai persahabatan dan kebenaran, ia tidak begitu baik hati hingga mau menolong seseorang yang tidak dikenalnya. Persahabatan dan kebenarannya terbatas pada orang-orang di sekitarnya. Hmm. Master balai darah dan lelaki tua berjubah hitam itu tercengang. Dia tidak peduli sama sekali. Qin Da Ge. Namun, Yue Ching dan Yi Miau panik. Terutama Yi Miau Miau, wajahnya pucat pasi, dan dia memandang Qin Fei Yang seperti anak kecil yang tak berdaya. Qin Fei Yang mengabaikannya begitu saja. Ia menatap master balai darah dan berkata dengan acu tak acu, jika kau punya waktu untuk memikirkan hal ini, mengapa kau tidak memikirkan cara mengalahkanku dengan adil? Lagi pula, akulah yang selalu memenangi persaingan di antara kita. Setelah itu, Qin Fei Yang sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan sedikit sarkasme. Kemudian, dia menoleh dan mengalihkan pandangannya. Ketua balai darah mengepalkan tangannya erat-erat setelah mendengar ini. Jika berbicara tentang luka terbesar aulah darah, tidak diragukan lagi itu adalah kekalahan berulang yang mereka derita di tangan Qin Fei Yang. Oleh karena itu, kata-kata kejam Qin Fei Yang sama saja dengan merobek luka ini dan membuatnya berdarah deras. Kamu tidak peduli? Tentu. Komandan pengawal rahasia, bunuh dia. Teriak kepala balai darah. Komandan pengawal rahasia segera melepaskan aura mengerikan saat ia mencengkeram kepala Yi Miao. Hentikan. Yue Qing langsung berteriak. Dia lalu menatap Qin Fei Yang dan berseru, Qin Da Ge, tolong berbaik hati dan selamatkan saudari Miao Miao. Aku akan berlutut di hadapanmu. Sambil berkata demikian, dia berlutut di hadapan Qin Fei Yang. Sing Da mengerutkan kening dan menyampaikan suaranya, Tuan Muda, tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Qin Fei Yang tetap diam. Mata kepala balai darah berkedip-kedip dengan niat membunuh ketika dia melihat Qin Fei Yang berdiri diam. Dia berteriak, bunuh. Komandan pengawal rahasia mengerahkan sedikit tenaga pada lengannya. Kepala Yi Miao langsung berdarah. Dia berdiri di sana gemetar putus asa. Qin Da Ge. Yue Qing berteriak putus asa. Cukup. Qin Fei Yang menoleh dan melirik Yue Qing. Kemudian, dia menatap kepala balai darah dan bertanya, Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Kupikir kau tak peduli. Master Aola darah tersenyum dan berkata, Jika kau ingin aku melepaskannya, berikan senjata ilahi penguasa milikmu sebagai gantinya. Apa? Kastil Kuno sebagai gantinya? Qin Fei Yang terkejut. Haha. Serigala bermata putih tertawa terbahak-bahak sambil memegang perutnya. Apakah orang tua ini sudah gila? Dia meminta mereka untuk menyerahkan senjata ilahi penguasa mereka sebagai ganti seseorang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Kenaifannya, sungguh mengagumkan. Kali ini, bahkan Yue Qing pun terdiam. Meskipun dia benar-benar ingin menyelamatkan Yi Miao Miao, meminta Qin Fei Yang untuk menukar senjata ilahi berdaulat untuk Yi Miao Miao memang agak berlebihan. Kepala balai darah tidak menyadari hubungan antara pavilion Tianyu dan Qin Fei Yang. Namun, dia jelas tahu bahwa Qin Fei Yang telah membantu mereka karena kebaikan. Sudah menjadi kewajibannya untuk tidak membantu mereka. Karena itu, dia hanya bisa pasrah pada takdir. 3294 Diam. Sang master balai darah menatap Serigala bermata putih dengan muram. Kamu menceritakan lelucon yang begitu besar dan kamu tidak membiarkan orang lain tertawa. Serigala bermata putih tertawa gembira. Dia adalah seorang tua yang sudah hidup bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia memiliki pemikiran kekanak-kanakan seperti itu? Belum lagi Yi Miao tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika mereka ada hubungannya, mereka tidak akan menggunakan senjata dewa dominator untuk menukarnya. Kalau kamu jadi aku, apakah kamu setuju menggunakan kocokan ekor kudamu untuk menukarkannya? Selama tidak ada yang salah dengan otak Anda, Anda akan tahu bahwa itu tidak realistis. Dengan kata lain, siapapun yang bisa mengatakan sesuatu seperti itu pada dasarnya adalah orang yang tidak punya otak. Lebih baik membawa otak saat Anda keluar nanti untuk menghindari ditertawakan. Wajah master balai darah tampak muram. Cukup. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Lagi pula, kamu sudah sangat tua. Jangan berakhir seperti patuahai dan berakhir dalam situasi di mana kamu tidak dapat melindungi integritasmu. Adapun Yi Miao, kau boleh membunuhnya jika kau mau. Qin Fei yang menatap master balai darah dan tersenyum tipis. Kemudian, dia menatap Yue Qing dan berkata, matikan batu suara dewa. Tetapi, wajah Yue Qing dipenuhi kecemasan. Tuan muda meminta Anda untuk mematikannya. Cepat matikan. Sing Da mengangkat alisnya. Yue Qing merasakan jejak niat membunuh di mata Sing Da. Tatapannya sedikit bergetar. Dia menatap Yi Miao dan berkata, kakak Miao Miao, jangan takut. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia mematikan batu suara dewa. Kemudian, dia menatap Qin Fei yang tatapannya yang menyedihkan membuat hati seseorang sakit. Sudah ku bilang sebelumnya untuk tidak terlalu dekat denganku. Kau tidak percaya padaku. Lihat apa yang terjadi sekarang. Yi Miao telah ditangkap. Balai darah punya alat tawar-menawar lain. Qin Fei yang mendesah tak berdaya. Ini salahku. Aku seharusnya tidak begitu keras kepala dan mengikutimu ke benua barat. Yue Qing menundukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Apa gunanya menyesal sekarang? Belum lagi Yi Miao, aku khawatir bahkan kau akan menjadi sasaran balai darah jika kau kembali ke benua timur sekarang. Katakan padaku, kau baik-baik saja di benua timur. Kenapa kau bersikeras ikut ke benua barat bersama kami? Bukankah kau hanya menambah masalah kami? Ekspresi kesal serigala bermata putih membuat Yue Qing merasa makin bersalah. Baiklah, itu sudah terjadi. Apa gunanya mengatakan semua ini? Qin Fei yang menoleh ke arah Xing Da dan memberi perintah, pergi dan selidiki segera. Selain Pei Wan Li ini, siapa lagi yang penting bagi kepala balai darah? Juga, selidiki komandan pengawal tersembunyi ini. Baiklah. Xing Da mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan pergi secepat kilat. Aku akan memeriksanya juga. Yue Qing menatap Qin Fei yang dan berkata. Anda. Lupakan. Dengan tingkat kultifasimu, begitu identitasmu terbongkar, hanya kematian yang menantimu. Saat itu, kami harus memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Jadi, tetaplah di sini dengan tenang dan jangan membuat masalah lagi bagi kami. Kata serigala bermata putih. Yue Qing menatap serigala bermata putih dengan marah. Ada sedikit keengganan di wajahnya. Menurutku kau sangat sombong. Kau bahkan tidak tahu nama keluargamu lagi. Apakah menurutmu gedung Tianyu dapat berkembang begitu pesat di benua timur karena kamu dan Yimiao? Kata serigala bermata putih dengan nada meremehkan. Yue Qing segera menundukkan kepalanya seperti balon kempes saat mendengar ini. Meskipun serigala bermata putih mengatakannya dengan sangat lugas, tidak dapat disangkal bahwa itu memang benar. Jika bukan karena bantuan Qin Fei yang, gedung Tianyu tidak akan berkembang secepat ini. Ambil contoh Zhuotian Sheng. Setelah Zhuotian Sheng menjadi gubernur kota Yunhai, dia memberikan banyak manfaat kepada gedung Tianyu. Qin Fei yang mengabaikan serigala bermata putih dan Yue Qing. Dia menundukkan kepalanya dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, matanya bergetar. Dia segera mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan mengirim pesan kepada Zhuotian Sheng. Karena balai darah menyerang Yimiao, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menyerang Zhuotian Sheng dan yang lainnya. Karena Zhuotian Sheng dan Lu Zheng Yuan adalah dua orang yang benar-benar berhubungan dengannya. Berdengung. Tidak lama setelah itu, bayangan Zhuotian Sheng muncul. Qin Fei yang. Zhuotian Sheng tertegun dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu telah berhasil memasuki benua barat. Kalau tidak, kamu tidak akan mengubah penampilanmu. Apakah kamu mengirimiku pesan untuk memberitahu kami bahwa kamu aman? Katakan pada kami bahwa kau aman. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum kecut, aku mengirimimu pesan untuk melihat apakah kamu aman. Aku. Apa maksudmu? Zhuotian Sheng curiga. Qin Fei yang secara singkat menceritakan kepadanya tentang situasi Yimiao. Apa? Apakah balai darah benar-benar berniat untuk terus bersikap tidak tahu malu? Zhuotian Sheng sangat marah ketika mendengar ini. Qin Fei yang berkata, itulah sebabnya saya mengirimi Anda pesan untuk memastikan keselamatan Anda. Jangan khawatir. Kultivasi kita sudah mencapai alam berdaulat yang sempurna. Tanpa keyakinan penuh, Allah darah tidak akan mudah menghadapi kita. Zhuotian Sheng menghibur. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Yimiao hanya berada di alam abadi. Belum lagi aulah darah, bahkan Qin Fei yang yakin bahwa dia bisa menangkapnya dengan mudah. Namun, Zhuotian Sheng dan Lu Zheng Yuan berbeda. Keduanya berada di alam penguasaan yang sempurna. Tetua Yu juga berada di alam penguasaan yang lebih tinggi. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan balai darah, setidaknya mereka dapat melawan. Kalau mereka melawan, pasti akan terjadi keributan. Selama ada keributan, aliansi penggarap jahat dan istana iblis akan waspada. Aliansi penggarap nakal dan istana iblis untuk sementara memasuki masa damai. Jika aulah darah menyebabkan keributan di benua timur saat ini, mereka pasti akan diserang oleh kedua kekuatan itu. Balai darah tidak ingin melihat hasil seperti itu. Karena itu, jika mereka ingin menggunakan Zhuotian Sheng dan yang lainnya untuk mengancam Qin Fei Yang, pertama-tama mereka harus membawa mereka secara diam-diam ke benua barat. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Hati-hati di masa mendatang. Terutama jangan ditinggal sendirian. Juga, beritahu guru untuk berdiskusi dengan Tetua Huo. Jika ada kesempatan, lebih baik menyingkirkan mata-mata balai darah. Qin Fei Yang mengingatkan. Mata-mata balai darah pasti tidak akan ada habisnya. Karena jika Anda menyingkirkan satu kelompok, kelompok lain akan muncul. Kecuali jika kau memasang penghalang di seluruh benua timur dan memeriksa identitas siapapun yang masuk atau keluar. Namun, melakukan hal itu akan menghabiskan banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Itu bukan sesuatu yang mampu kami tanggung. Zhuotian Sheng menghela nafas. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Untuk sesuatu seperti ini, mereka harus mengatasi akar permasalahannya. Selama Blood Hall hancur, pasukan Blood Hall secara alami akan runtuh. Belum lagi hal-hal lain, setidaknya mereka tidak akan berani keluar untuk menimbulkan masalah di masa depan. Setelah percakapan itu, Qin Fei Yang menyingkirkan batu transmisi suara ilahi. Dia melihat kepingan salju yang melayang di sampingnya dan berkata, Ikuti aku sebentar. Gerbang ruang waktu hanya bisa dibuka satu kali sehari, jadi itu kurang nyaman. Adapun Ye Tian, meskipun ia telah menguasai hukum ruang waktu, ia berkultivasi dalam pengasingan. Tidak baik mengganggunya, jadi ia hanya bisa membiarkan Snowflake tinggal untuk sementara waktu. Roh senjata itu tertegun dan buru-buru berkata, Jika aku mengikutimu, bagaimana dengan kultifasiku? Jangan khawatir. Setelah aku menyelesaikan ini, aku akan membiarkanmu pergi ke tanah asal untuk berkultifasi dengan benar. Qin Fei Yang tersenyum. Baiklah. Roh artefak menanggapi dengan enggan. Menurut pendapatnya, ini hanya membuang-buang waktu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memasukkan kepingan salju ke dalam laut Kinya. Kemudian, dia menatap serigala bermata putih dan Yue Qing dan berkata sambil tersenyum, Bos Xing seharusnya tidak kembali untuk sementara waktu. Perintah pencarian balai darah seharusnya sudah dikeluarkan. Ayo pergi ke kota Jin Yuan untuk melihatnya. Oke. Yue Qing mengangguk. Qin Fei Yang dan Yue Qing mengubah penampilan mereka lagi. Terlebih lagi, karena ejekan awal dari serigala bermata putih, dia tidak membuat dirinya terlihat jelek kali ini. Sebaliknya, dia menjadi wanita anggun berusia 20-an, mengenakan gaun putih. Adapun serigala bermata putih, ia dengan santai berubah menjadi seekor anjing kuning besar. Bagaimanapun, wajah mereka telah dilihat oleh Master Balai Darah dan Komandan Pengawal Kegelapan, jadi mereka tidak bisa terus menggunakannya. Setelah itu, Qin Fei Yang membuka altar dan membawa Yue Qing dan serigala bermata putih ke gerbang kota Jin Yuan. Seperti yang diharapkan. Saat ini, tidak kurang dari ratusan orang berkumpul di depan gerbang kota. Mereka berdiskusi dengan bersemangat dan suasananya sangat berisik. Qin Fei Yang berjalan mendekat dan melihat tanda perintah pencarian di kedua sisi gerbang kota. Dia tidak bisa menahan senyum. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Yue Qing tidak bisa berkata apa-apa. Dia hampir khawatir setengah mati. Tetapi orang ini tampaknya tidak peduli sama sekali. Tak seorang pun dapat dibandingkan dengan mentalitas semacam ini. Saya selalu percaya pada satu kalimat. Lawan tentara dengan senjata, air dengan bendungan tanah. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan melihat ke arah gerbang kota. Begitu perintah pencarian keluar, bahkan gerbang kota pun mulai diperiksa ketat. Pergerakannya tidak kecil, tetapi apakah berguna bagi Qin Fei Yang? Jelas saja itu tidak ada gunanya. Kalau dia bisa ditemukan begitu saja, maka dia sudah akan mati berkali-kali di sepanjang jalan. Qin Dage, lihat, mungkinkah mereka adalah pengawal kegelapan balai darah? Tiba-tiba, Yue Qing menunjuk ke langit di atas kota. Qin Fei Yang mendonga dan melihat dua orang berjubah hitam duduk bersila di atas kota. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi tidak sulit untuk menilai dari aura pembunuh yang terpancar dari tubuh mereka bahwa mereka berdua adalah orang yang kejam. Dan dilihat dari aura mereka, mereka berdua menguasai alam berdaulat dengan hebat. Penguasaan agung alam berdaulat dianggap sebagai andalan di alam awan langit, tetapi sekarang mereka datang ke kota Jin Yuan untuk berjaga. Bahkan jika mereka bukan pengawal kegelapan, mereka pasti dari balai darah. Penguasaan agung alam berdaulat. Mata Qin Fei Yang berkedip. Kedua orang ini seharusnya berharga. Namun, sekarang Sing Da tidak ada di sini. Tidak akan mudah untuk menangkap kedua orang ini dengan kekuatannya dan serigala bermata putih. Tidak akan menjadi masalah jika mereka bertarung habis-habisan. Karena baik dia maupun serigala bermata putih, keduanya mempunyai kartu truf. Namun, jika mereka bertarung habis-habisan, pasti akan menimbulkan sensasi. Dengan begitu, akan lebih banyak orang yang tertarik. Ini bukan lelucon. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan menatap serigala bermata putih. Melihat serigala bermata putih juga ingin bergerak, dia mentransmisikan suaranya. Jangan cemas, tunggu Sing Da kembali dulu. Langsung. Dua orang dan satu serigala berbalik dan pergi. Kalian tunggu saja. Namun saat mereka baru saja berbalik, terdengar teriakan dingin. Hah! Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun dan menatap para penjaga di gerbang kota. Jumlah penjaganya ada empat. Orang yang berbicara adalah salah satu dari mereka. Penjaga itu menatap Qin Fei Yang dan Yue Qing lalu mengangguk. Ya, maksudku adalah kalian. Kita. Keduanya saling memandang. Qin Fei Yang membaca dari mata Yue Qing. Mungkinkah mereka mengenali identitas mereka? Jangan gugup. Qin Fei Yang menghiburnya secara diam-diam dan menangkupkan tangannya. Tuan, apa instruksi yang Anda miliki? Saya pikir kalian agak mencurigakan. Penjaga itu berjalan mendekat dan mengamati Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. 3.295 Mencurigakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Qin Fei Yang dan Wang Qi Yang. Tiga penjaga lainnya juga perlahan mengepung Qin Fei Yang. Qin Fei Yang benar-benar terkejut saat mendengarnya. Apakah mereka benar-benar mengetahuinya? Tapi itu tidak masuk akal. Sebelum mereka datang, mereka telah mengubah penampilan mereka dan menyamar dengan sangat baik. Selain itu, para penjaga tidak memiliki mata emas berapi-api. Bagaimana mereka bisa terlihat? Melihat Yue Qing yang sudah panik, Qin Fei Yang dengan cepat meraih tangannya dan berkata, tenanglah. Merasakan tangan kuat Qin Fei Yang, Yue Qing entah kenapa merasa nyaman dan pipinya memerah. Qin Fei Yang menatap penjaga itu dan berkata dengan sedikit ketakutan, Tuhan, Anda tidak bisa berkata begitu. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, mengapa kamu tidak memasuki kota itu? Penjaga itu memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Ah! Qin Fei Yang tertegun. Ia menatap penjaga itu dan berkata, kami tidak berencana untuk memasuki kota ini sejak awal. Kami hanya melihat begitu banyak orang berkumpul di sini untuk menonton pertunjukan, jadi kami datang untuk melihat-lihat karena penasaran. Benarkah begitu? Aku pikir kamu bersalah dan tidak berani dihentikan oleh batu mata surga, jadi kamu berbalik dan pergi. Penjaga itu mendengus dan mengeluarkan batu mata langit dari tangannya dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Maknanya sudah jelas. Qin Da Ge, apa yang harus kita lakukan? Yue Qing berkata diam-diam. Sepertinya aku meremehkan orang-orang di balai darah. Kata Qin Fei Yang. Biasanya, tidak ada yang akan memperhatikan detail sekecil itu. Namun, kini mereka tertangkap basah oleh seorang penjaga. Benua Barat berbeda dengan Benua Timur. Semua kota besar di Benua Timur menjadi milik aliansi penggarap nakal. Namun di Benua Barat, Blood Hall adalah satu-satunya penguasa. Jadi, baik penguasa kota maupun para pengawal, mereka semua berasal dari Blood Hall. Tidak berani. Sepertinya ada sesuatu yang salah denganmu. Penjaga itu tersenyum dingin. Desir. Pada saat yang sama. Di langit, dua pria berjubah hitam tiba-tiba berdiri. Salah satu dari mereka mendarat di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya mendarat di belakang Qin Fei Yang. Mereka tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Mereka lebih baik membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang di antara mereka pergi. Jika kalian tidak patuh menerima cek itu, kalian semua akan mati. Penjaga itu berteriak. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menatap penjaga itu, menganggup dan berkata, Baiklah, saya terima ceknya. Setelah mengatakan ini, Qin Fei Yang meraih batu mata surga. Dia benar-benar berani merebut batu mata surga. Kalau begitu, dia seharusnya tidak punya masalah. Melihat hal itu, semua orang berdiskusi dengan suara pelan, dan sebagian orang sudah mulai pergi. Tapi pada saat ini, adalah keempat pengawal itu juga tertegun sejenak. Mereka segera melihat ke arah dua pria berjubah hitam itu dan berteriak, Tuan pengawal bayangan, pasti ada yang salah dengan mereka. Benar saja, mereka adalah pengawal kegelapan balai darah. Qin Fei Yang bergumam. Kedua pria berjubah hitam itu juga bereaksi. Aura ilahi mereka tiba-tiba melonjak ke arah Qin Fei Yang dan serigala bermata putih. Kerumunan orang di sekitar pun langsung berbalik dan melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Yue Qing sedikit bingung. Sudah seperti ini, apa lagi yang bisa kita lakukan? Serigala bermata putih, saatnya kau menunjukkan kekuatanmu. Qin Fei Yang sangat tenang. Badai macam apa yang belum pernah dia alami. Itu hanya dua pengawal kegelapan. He he. Serigala bermata putih itu memamerkan taringnya dan tersenyum. Kekuatan kematian bergulir keluar dan bulan sabit merah tua muncul di langit. Seluruh area itu tampaknya telah berubah menjadi neraka asura. Ini. Kedua pengawal kegelapan itu tercengang. Para penonton yang berlarian untuk menonton juga menatap bulan yang memudar itu dengan kaget dan bingung. Ini sepertinya hukum kematian. Aku tidak menyangka seekor anjing kuning besar bisa memahami hukum kematian. Tunggu. Aku pernah mendengar berbagai makna mendalam dari hukum kematian, tapi aku tidak punya kesan apapun tentang makna mendalam ini. Mungkinkah ini adalah makna mendalam dari hukum kematian, atau makna mendalam yang bahkan lebih tinggi? Tapi bagaimana ini mungkin? Aura yang dipancarkan anjing kuning besar ini hanyalah aura dari seorang penguasa setengah langkah. Seorang penguasa setengah langkah dapat memahami makna mendalam dari hukum kematian. Anda pasti sedang bermimpi. Petik 2.2 Sementara semua orang masih terkejut, serigala bermata putih berdiri dan melambaikan cakarnya. Bulan merah tua yang memudar itu langsung berubah menjadi binatang buas dan menyerang ke arah dua pengawal kegelapan. Warga kota Jin Yuan, segera mengungsi. Salah satu pengawal kegelapan meraung. Ledakan. Segera setelah. Kedua pengawal kegelapan mengaktifkan makna mendalam dari hukum pembantaian dan hukum pedang masing-masing. Evakuasi. Bukankah seharusnya kau ada di sini untuk melindungi kami? Ketika penduduk kota mendengar raungan pengawal kegelapan, mereka tercengang. Kalian semua adalah pengawal kegelapan, penguasa-penguasaan yang lebih besar. Siapapun di antara kalian dapat membunuh anjing kuning besar itu dalam sekejap. Salah satu dari kalian dapat membunuh anjing kuning besar itu sementara yang lain melindungi kota Jin Yuan. Bukankah ini lebih dari cukup? Tapi sekarang mereka malah meminta mereka untuk mengungsi. Karena kedua pengawal kegelapan ingin kita mengungsi, itu artinya mereka pun tidak punya banyak keyakinan. Kenapa kalian tidak mengungsi? Apa kalian ingin dihancurkan bersama kota Jin Yuan? Pada saat ini, seorang pria parubaya bergegas keluar dari kediaman tuan kota dan berteriak cemas. Orang ini adalah penguasa kota Jin Yuan, seorang penguasa setengah langkah. Apa? Bahkan pengawal kegelapan pun tidak punya rasa percaya diri. Orang-orang gemetar dan segera berhamburan keluar dari kota. Dalam hati mereka, mereka teramat bingung. Upanisat macam apakah bulan Purnama berwarna merah tua itu? Dalam sekejap mata, tiga makna mendalam saling berbenturan, dan aura penghancur langsung menyebar ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Kepingan salju itu segera muncul dan melepaskan gumpalan kekuatan ilahi untuk memblokir gelombang kejut. Lagipula, kepingan salju itu adalah artefak ilahi legendaris yang sebanding dengan penguasa yang telah disempurnakan. Tanpa diragukan lagi, kota Jin Yuan langsung rata dengan tanah. Mereka yang melarikan diri dan mereka yang menonton dari jauh telah sangat meremehkan kekuatan dari tiga makna mendalam. Mereka semua terpengaruh oleh gelombang kejut dan terlempar dari kaki mereka. Mereka babak belur dan kelelahan. Namun, ketika mereka menstabilkan tubuh mereka dan melihat ke pusat medan perang lagi, ekspresi mereka membeku. Bulan Merah Tua yang memudar terus-menerus beradu dengan makna mendalam kelima dari dua pengawal kegelapan, dan tampaknya mereka berdua seimbang. Bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa kedua pengawal kegelapan itu adalah penguasa, dan anjing kuning besar itu hanya setengah langkah penguasa. Retakan. Setelah beberapa putaran, bulan yang memudar akhirnya pecah. Tubuh serigala bermata putih sedikit gemetar, dan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Baru pada saat itulah semua orang menghela nafas lega. Tidak peduli seberapa kuat hukum kematian, itu tidak dapat menutupi perbedaan tiga alam kecil. Sepertinya dengan kultifasiku saat ini, aku hanya bisa menekan penguasa alam kecil. Aku tidak akan bisa mengalahkan penguasa alam besar. Serigala bermata putih bergumam, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tertawa sinis. Itu benar-benar makna mendalam yang tertinggi. Ketika kedua pengawal kegelapan mendengar ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dia hanya seorang penguasa setengah langkah. Bagaimana dia bisa memiliki makna mendalam tertinggi? Langit pasti bercanda. Jika kedua pengawal kegelapan ini saja seperti ini, tak perlu lagi membicarakan yang lainnya. Belum lagi makna mendalam tertinggi dari hukum kematian, bahkan makna mendalam tertinggi dari hukum biasa pun hanya bisa mereka impikan. Makhluk dewa apakah anjing kuning besar ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Kalian berdua harus bersikap bijaksana. Berlututlah dengan patuh dan terima penyerahan diri kalian, dan kakak besar ini akan mengampuni nyawa kalian. Serigala bermata putih berdiri di udara dan menatap kedua pengawal kegelapan dengan penuh kesombongan. Berlututlah dan terima penyerahan diri kami. Mata kedua pengawal kegelapan itu memancarkan cahaya dingin. Jadi bagaimana jika dia memiliki makna mendalam tertinggi? Perbedaan dalam kultivasi ada di sana. Bisakah dia menjungkir balikkan surga? Ledakan. Kedua pengawal kegelapan melambaikan tangan mereka dan mengaktifkan keempat makna mendalam mereka. Para penguasa alam besar telah memahami makna mendalam kelima dari empat hukum. Sekarang, mereka berdua telah mengaktifkan keempat kedalaman kelima mereka. Dapat dilihat bahwa mereka ingin membunuh orang yang tidak tahu terima kasih itu. Pupil mata Kinfei yang mengecil. Dia buru-buru menyampaikan suaranya, Serigala bermata putih, jangan gegabuh. Kau bukan tandingannya. Meskipun aku tidak sekarang, kakak besar ini akan mampu menghancurkan mereka nanti. Serigala bermata putih terkekeh. Ledakan. Dalam sekejap. Bayangan binatang emas raksasa melesat keluar dari belakangnya, melintasi langit dan bumi. Bayangan itu tampak seperti dewa binatang yang turun, memancarkan tekanan yang besar. Hem. Kedua pengawal kegelapan itu terkejut. Akan kutunjukkan padamu seperti apa jiwa pejuang yang menantang surga. Lahaplah. Saat Serigala bermata putih menggeram, bayangan binatang emas itu membuka mulutnya. Hembusan angin bertiup di area itu. Gelombang darah segera mengalir keluar dari tubuh kedua pengawal kegelapan itu. Apa yang sedang terjadi? Kedua pengawal kegelapan itu bingung. Qin Dage, apa yang terjadi? Yue Qing, yang berdiri di sebelah Qin Fei Yang, juga bingung. Perhatikan dan kamu akan tahu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa alis Qin Fei Yang sedikit berkerut, seolah-olah dia sedang bingung tentang sesuatu. Serigala bermata putih jelas akan mengaktifkan tergi keduanya untuk merampas kultivasi kedua pengawal kegelapan. Namun, terakhir kali Serigala bermata putih mengaktifkan teurginya, ia berada di lapisan ketiga hutan iblis ilahi. Saat itu, Serigala bermata putih belum mencapai alam abadi. Semua orang tahu bahwa alam berdaulat berbeda dengan alam lainnya. Seni ilahi dan senjata ilahi biasa tidak berguna di alam berdaulat. Hanya seni ilahi yang menentang surga yang dapat digunakan. Oleh karena itu, yang membuat Qin Fei Yang bingung adalah apakah tergi kedua Serigala bermata putih dapat menghilangkan kultivasi kedua penjaga kegelapan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah penguasa. Lebih-lebih lagi, perbedaan kultivasi antara Serigala bermata putih dan dua pengawal kegelapan terlalu besar. Satu adalah penguasa setengah langkah dan dua adalah penguasa tahap akhir. Bahkan jika tergi kedua berguna, mungkin tidak akan terlalu efektif. Seiring berjalannya waktu. Kedua pengawal kegelapan itu jelas dapat merasakan semakin banyak darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Terlebih lagi, aura mereka tampak melemah. Mungkinkah ini? Mata mereka bergetar. Meskipun mereka tidak tahu apa kemampuan Serigala bermata putih, mereka tetap berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka dapat membuat beberapa koneksi dari aura yang melemah dan kehilangan darah. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada tergi yang menentang surga di dunia ini? Mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. 3296. Efeknya tidak begitu bagus. Jantung Serigala bermata putih bergetar. Dia pikir dia bisa dengan mudah melucuti kultivasi mereka berdua, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan begitu melelahkan. Cepat dan bunuh dia. Salah satu pengawal bayangan meraung. Dia telah menyadari bahwa tidak hanya aura dan darahnya, tetapi kultivasinya juga perlahan memudar. Ini pasti kemampuan bawaan yang bisa menghilangkan kultivasi. Pengawal bayangan lainnya mengangguk, matanya dipenuhi niat membunuh. Ledakan. Delapan makna mendalam dengan kekuatan ilahi yang mengerikan menyerang Serigala bermata putih. Meskipun mereka tidak memiliki hukum tertinggi atau makna mendalam, kultivasi mereka ada di depan mereka. Mereka berada di alam berdaulat dan memiliki delapan makna mendalam, yang semuanya adalah makna mendalam kelima. Bahkan jika Serigala bermata putih memiliki makna mendalam tertinggi, mereka hanya bisa dikalahkan. Ledakan. Kelopak mata Serigala bermata putih berkedut, dan hukum kematian yang tertinggi pun muncul. Bulan Purnama berwarna merah tua bagaikan senja menjelang kiamat, meninggalkan sisa-sisa cahaya yang mewarnai gunung-gunung dan sungai-sungai. Bahkan orang-orang yang telah mundur jauh tidak dapat menahan rasa dingin yang mematikan. Melihat bulan yang memudar dari jauh, seolah-olah mereka sedang melihat kedatangan dewa kematian. Hati mereka bergetar. Senja para dewa. Baru mencapai setengah langkah alam berdaulat dan memahami hukum tertinggi yang mendalam, salah satu hukum terkuat di dunia, hukum kematian. Bagaimana cara melakukannya? Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Yang paling penting, itu seekor anjing kuning besar. Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang seekor anjing kuning besar di benua barat yang telah memahami pengetahuan mendalam yang tertinggi? Seseorang harus tahu bahwa hanya orang-orang penting di alam awan langit yang memiliki kemampuan untuk memahami hal yang sangat mendalam. Seekor anjing kuning besar, tak seorang pun akan percaya jika mereka mengatakannya lantang. Dalam sekejap. Hukum kematian yang paling dalam bertabrakan dengan delapan makna yang mendalam. Tanpa ketegangan apapun, hukum itu hancur total, dan bulan yang memudar hancur di tempat. Delapan makna mendalam menyerang serigala bermata putih dengan aura apokaliptik. Sayangnya, bahkan dengan kekuatan mendalam tertinggi, dia masih belum sebanding dengan dua pengawal bayangan. Bagaimanapun, perbedaan dalam kultivasinya terlalu besar. Namun, yang tertinggi dan mendalam masih sangat kuat. Jika anjing kuning besar ini satu tingkat lebih kuat, atau jika kedua pengawal kegelapan satu tingkat lebih lemah, mereka pasti sudah terbunuh seketika. Orang-orang menggelengkan kepala karena kasihan, berpikir bahwa serigala bermata putih itu ditakdirkan untuk mati. Bahkan kedua penjaga rahasia itu sama. Dentang. Namun, pada saat ini, disertai bunyi dentang keras, sambaran petir menyambar langit dan mendarat di depan serigala bermata putih. Itu adalah tombak surgawi. Apakah kamu ingin aku ikut campur dalam urusanku? Serigala bermata putih melotot ke arah Qin Fei Yang. Masih belum senang. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Tepat saat dia hendak mengambil Skypiercer, White Eye Wolf menyeringai. Dia meraih Skypiercer dan menyerbu ke arah enam makna mendalam. Ini. Ini terlihat seperti, artefak ilahi tingkat tertinggi milik Hai Tua yang menantang surga, yaitu Halbert Penakluk Naga. Pupil mata kedua penjaga rahasia itu mengerut, mata mereka dipenuhi kebingungan. Benar sekali. Inilah Halbert Penakluk Naga. Akan tetapi, tidakkah mereka mendengar bahwa Tetua Hai telah memberikan tombak Penakluk Naga kepada Nizi Yang selama konferensi pertukaran, dan tombak itu direnggut oleh Qin Fei Yang. Bagaimana bisa ada di tangan orang ini? Keduanya menggigil dan menatap Qin Fei Yang. Mereka berseru, apakah kamu? Itu benar. Saya Qin Fei Yang yang kau cari. Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Ekspresi kedua pengawal rahasia itu berubah. Mereka memandang Tuan Kota di kejauhan dan berteriak, segera beritahu diaken bahwa Qin Fei Yang ada di kota Jin Yuan. Qin Fei Yang. Ekspresi Tuan Kota juga berubah saat mendengar ini. Dia segera mengeluarkan batu suara dewa. Dia Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, tatapan orang lain juga tertuju pada Qin Fei Yang. Orang ganas yang memaksa tetuahai meledakan dirinya, menyebabkan balai darah menderita kerugian, dan menerobos masuk ke pegunungan Sembilan Naga sebenarnya ada di kota Jin Yuan. Qin Dage. Ekspresi Yue Qing juga berubah ketika dia mendengar bahwa mereka akan memberitahu diakon Aula Darah. Jangan panik. Qin Fei Yang tersenyum. Dia menatap snow dan berkata, kamu tinggal di sini dan lindungi Yue Qing. Setelah mengatakan ini, dia melangkah maju. Seolah-olah dia telah melintasi ruang dan waktu, dia muncul di hadapan penguasa kota dalam beberapa saat. Sangat cepat. Yue Qing berbisik. Ini jelas merupakan teknik dukungan ilahi tingkat tertinggi. Itu benar. Spaceti Mestep memang merupakan teknik ilahi pendukung tingkat tertinggi. Setelah ditingkatkan oleh kelinci kecil, teknik itu masih memiliki daya mematikan yang kuat. Dengan kata lain. Ini bukan lagi sekedar teknik pendukung dewa. Ini adalah teknik pembunuhan super yang menggabungkan pembunuhan dan dukungan. Berikan padaku batu suara ilahi. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan menatap Tuan Kota sambil tersenyum. Tuan Kota menggelengkan kepalanya secara naluriah. Namun, ketika dia melihat senyum di wajah Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia segera menyerahkan batu suara ilahi. Qin Fei Yang meraih batu suara dewa dan hendak menghancurkannya. Namun, pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Jelas sekali. Pastilah itu diakon. Qin Fei Yang berpikir sejenak lalu mengangkat kepalanya menatap bayangan itu. Pria parubaya itu tingginya sekitar 2 meter. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan dia tampak sangat gagah berani. Ketika melihat Qin Fei Yang, lelaki parubaya itu mengangkat alisnya dan bertanya, ini adalah batu suara dewa milik penguasa kota Jinyuan. Mengapa dia tidak berbicara kepadaku, tetapi kepadamu? Siapa kamu? Lalu siapa kamu? Qin Fei Yang bertanya. Saya diakon ke-6, salah satu dari 10 diakon di Aula Darah. Pria parubaya itu berkata dengan bangga. Diakon ke-6. Qin Fei Yang bergumam dan bertanya, kamu tampaknya sangat kuat. Haha. Ketika lelaki setengah bayang itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Jika dia tidak kuat, bagaimana dia bisa menjadi seorang diaken di Aula Darah? Anak ini pasti sakit jiwa sampai menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Pada saat yang sama, ketika penguasa kota melihat bahwa perhatian Qin Fei Yang tertuju pada diakon ke-6, matanya berkilat dingin. Dia mengeluarkan belati dan menyerang Qin Fei Yang. Kau sedang mencari kematian. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mengangkat tangannya dan hukum petir muncul. Hukum itu berubah menjadi petir dan langsung menenggelamkan penguasa kota seperti air pasang. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, penguasa kota dihancurkan di tempat. Orang harus tahu bahwa Qin Fei Yang sekarang adalah penguasa rendah, dan penguasa kota hanya setengah langkah penguasa. Bagi Qin Fei Yang, bukankah itu hanya masalah detik? Anda! Diakon ke-6 menyaksikan kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri, dan kemarahan yang mengerikan tampak di wajahnya. Namun, tanpa menunggunya berbicara, hantu itu menghilang. Karena batu transmisi suara ilahi itu milik Tuan Kota, begitu Tuan Kota meninggal, jembatan kontrak pun hilang, dan percakapan pun tentu saja terputus. Qin Fei Yang menghancurkan batu transmisi suara ilahi dan menatap kabut darah yang mengambang di kehampaan di depannya. Untuk sesaat, hatinya dipenuhi dengan emosi. Ketika pertama kali memasuki alam awan langit, penguasa setengah langkah adalah eksistensi seperti dewa. Ketika dia melihat mereka, dia hanya bisa melarikan diri. Namun sekarang, dia bisa membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Kesenjangannya agak besar. Tampaknya dia memang punya modal untuk bergerak bebas di alam awan langit. Melihat-lihat lagi. Pada saat ini, semua orang di kota Jin Yuan, termasuk empat penjaga kota, menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi ngeri. Tuan Kota terbunuh dalam hitungan detik begitu saja. Dan di depan di akon ke-6. Bukankah ini sebuah provokasi terang-terangan? Benar saja, dia pantas mendapatkan reputasinya. Dia tidak takut pada apapun. Pada saat yang sama, mata Yue Qing juga bersinar karena kekaguman. Meskipun dia sudah lama mengenal Qin Fei Yang, ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Fei Yang benar-benar bertarung. Belum lagi kekuatannya, hanya keberaniannya saja sudah mengagumkan. Fiuh! Qin Fei Yang menghela napas panjang, menatap serigala bermata putih, dan berkata, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Dipahami. Serigala bermata putih menanggapi tanpa menoleh ke belakang. Dragon Subduing Halbert adalah artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga. Meskipun dapat pulih dengan sendirinya, White Eye Wolf tidak membiarkannya menggunakan kekuatan penuhnya. Ia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengalahkan keduanya. Hantu binatang emas itu masih dengan gila melahap darah keduanya. Keduanya jelas bisa merasakan bahwa kultivasi mereka berada di ambang kehancuran. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan turun dari langit. Sangat cepat. Qin Fei Yang tiba-tiba mendonga dan melihat seorang pria parubaya turun dari kehampaan di atas. Dia adalah diakon ke-6. Serigala bermata putih, jangan melawan lagi. Ayo pergi. Qin Fei Yang bergegas menuju Yue Qing dan Snowflake tanpa ragu-ragu. Sambil menatap Snowflake, dia berteriak, cepat buka lorong ruang waktu. Kepingan salju mengguncang kehampaan, dan lorong ruang waktu tiba-tiba muncul. Serigala bermata putih itu menatap ke arah diakon ke-6, lalu ke arah 2 pengawal kegelapan. Matanya penuh dengan kengganan. Tapi saat ini, tombak penakluk naga menyapu Serigala bermata putih dan menyerbu menuju lorong ruang waktu dengan kecepatan kilat. Diakon ke-6 menunduk dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia berteriak, hentikan mereka. Kedua pengawal kegelapan melambaikan tangan mereka, dan delapan makna mendalam muncul. Mereka bergegas menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jangan berpuas diri, aku akan mengambil nyawa kalian di masa depan. Serigala bermata putih itu meraung marah. Bulan sabit muncul dan melesat ke arah 2 pengawal kegelapan. Ini makna mendalam tertinggi dari hukum kematian, senja para dewa. Melihat hal itu, diakon ke-6 tercengang. Bagaimana ini mungkin? Seekor binatang buas setengah langkah yang berdaulat benar-benar telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum terkuat. Apakah ini mimpi? Qin Fei Yang dan yang lainnya bergegas ke lorong ruang waktu satu demi satu. Ledakan Pada saat yang sama, bulan purnama pun bertabrakan dengan delapan makna mendalam dan menghancurkannya semudah menghancurkan rumput kering. Kemudian, delapan makna mendalam membombardir lorong ruang waktu dengan heboh. Namun pada saat ini, sebilah pedang melesat keluar dari lorong ruang waktu, membawa kekuatan dahsyat, dan melesat ke arah delapan makna mendalam. Ini dibentuk oleh Dragon Subduing Halbert. Delapan makna mendalam akhirnya diblokir. Lorong ruang waktu segera tertutup. Siapa mereka? Diakon ke-6 kembali sadar dan menatap kedua pengawal kegelapan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Makna mendalam tertinggi dari hukum kematian, di seluruh benua barat, hanya Grand Deacon yang menguasainya. Tuan, tidakkah Anda melihat tombak penakluk naga? Pria itu adalah Kin Feiyang. Kedua pengawal kegelapan itu berseru. Apa? Tombak penakluk naga? Kin Feiyang. Diakon ke-6 tercengang. Dia sungguh lambat dalam menyadarinya. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Ketika Tuan Kota mengiriminya pesan, batu suara ilahi itu ada di tangan Kin Feiyang. Saat itu, Tuan Kota hanya ingin menyerang Kin Feiyang secara diam-diam dan mendapatkan hadiah. Dia tidak memberitahu diaken ke-6 bahwa dia adalah Kin Feiyang. Itulah sebabnya dia tidak mengetahuinya sampai sekarang. Adapun tombak penakluk naga, dia tidak terlalu memperhatikannya karena dia dikejutkan oleh makna mendalam tertinggi dari hukum kematian. Cepat dan temukan mereka. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Sekalipun Anda harus menggali tanah sedalam tiga kaki, Anda harus menemukannya. Ketika dia sadar kembali, deken ke-6 raung. Kedua pengawal kegelapan segera memimpin pengawal istana penguasa kota ke segala arah. 3.297 Saya tidak menyangka mereka datang ke tempat terpencil seperti ini. Diakon ke-6 mengerutkan kening dan mengeluarkan batu transmisi suara. Ledakan. Segera. Seorang pria berjubah hitam muncul. Dia adalah komandan pengawal kegelapan. Komandan, kami menemukan mereka. Diakon ke-6 memperlihatkan ekspresi penuh hormat saat menghadapi komandan pengawal kegelapan. Di mana mereka? Komandan pengawal kegelapan bertanya. Kota Jin Yuan. Tapi mereka sudah melarikan diri. Diakon ke-6 mengerutkan kening. Melarikan diri. Panglima pengawal kegelapan mengangkat alisnya dan berteriak, Ada apa denganmu? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya agar kau tidak memberitahu musuh saat kau menemukan mereka? Bukan aku. Itu komandan pengawal kegelapanmu. Diakon ke-6 merasa sangat tidak bersalah. Meskipun dia adalah seorang diakon balai darah dan memiliki jabatan tinggi, para pengawal kegelapan tidak berada di bawah yurisdiksinya. Para pengawal kegelapan dari Aula Darah hanya mengenali satu orang, yaitu komandan pengawal kegelapan. Kamu benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Komandan pengawal kegelapan berteriak dengan marah. Tenanglah dulu. Meskipun mereka melarikan diri, saya menduga mereka bersembunyi di dekat kota Jin Yuan, jadi saya telah memerintahkan mereka untuk mencarinya. Tetapi ada satu hal yang menurutku sangat tidak masuk akal. Kata diakon ke-6 dengan suara yang dalam. Apa itu? Komandan pengawal kegelapan merasa curiga. Qin Fei yang memiliki seekor anjing kuning besar di sisinya. Dia benar-benar menguasai hukum kematian yang sangat mendalam. Kata diakon ke-6 dengan kaget. Apa? Apakah kau yakin telah melihat kedalaman tertinggi dari hukum kematian? Panglima pengawal kegelapan pun menjadi pucat karena ketakutan. Saya yakin. Diakon ke-6 menganggup dan berkata, yang terpenting adalah kultivasinya hanya pada alam dominator setengah langkah. Alam penguasa setengah langkah, hukum terkuat yang paling dalam. Komandan pengawal kegelapan bergumam. Jika itu bukan dari mulut deken ke-6, dia tidak akan pernah mempercayainya. Karena itu tidak mungkin. Dalam sejarah alam awan langit, belum pernah ada monster seperti itu, apalagi binatang buas. Oke. Saya akan pergi dan melapor kepada kepala balai terlebih dahulu. Komandan pengawal bayangan merenung sejenak dan mengatakan sesuatu kepada diakon ke-6. Kemudian, dia mematikan batu transmisi suara suci. Ketika komandan pengawal kegelapan menemukan master balai darah dan mengetahui bahwa serigala bermata putih telah menguasai ultimaci, master balai darah sangat terkejut. Dia segera memerintahkan komandan pengawal kegelapan untuk membawa orang ke kota Jinyuan. Tidak peduli apa, mereka harus menemukan Qin Fei Yang. Dan kali ini, fokusnya tidak lagi pada Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih. Dia harus disingkirkan. Untuk mampu memahami kedalaman tertinggi pada tingkat penguasa setengah langkah, jika bakat seperti itu dibiarkan terus tumbuh, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi balai darah daripada Qin Fei Yang dan orang gila itu. Pada saat yang sama, gunung banteng gila. Qin Fei Yang dan Yue Qing berdiri di puncak gunung dan menatap serigala bermata putih. Snowflake dan Skypiercer juga mengambang di samping. Sebaliknya, serigala bermata putih tampak kesal. Lihatlah dirimu, kamu tampaknya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Saya memang dirugikan sejak awal. Serigala bermata putih meraung. Kalau begitu, katakan padaku, di bagian manakah kamu dirugikan? Qin Fei Yang tampak bingung. Setelah bertarung dengan mereka sekian lama, aku masih tidak bisa membunuh mereka. Kalau itu bukan kerugian, lalu apa? Serigala bermata putih mendengus. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut saat dia berkata tanpa berkata apa-apa, cukup. Berapa tingkat kultifasi mereka dan berapa tingkat kultifasimu? Jika itu adalah dominator setengah langkah lainnya. Tidak, bahkan dominator tingkat rendah pun akan langsung terbunuh oleh mereka. Itu benar. Jika kamu bisa bertarung melawan mereka dalam waktu yang lama, itu artinya kamu sudah sangat kuat. Yue Qing mengangguk. Jangan menghiburku. Bagaimanapun juga, aku terluka parah kali ini. Serigala bermata putih tergeletak di tanah, wajahnya penuh ketidaksenangan. Qin Fei Yang tidak berdaya. Bagaimana dia masih bisa terluka? Saat itu, sebagai seorang kultifator alam abadi tingkat awal, dia pernah bertarung dengan Nizi Yang, seorang kultifator alam abadi tingkat awal. Dia dipaksa ke dalam situasi yang sulit dan hampir kehilangan nyawanya. Dibandingkan dengannya, apa yang tidak tahu terima kasih ini? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana merasa puas. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia dapat mengandalkan kedalaman pengetahuan yang tertinggi untuk menjadi tak terkalahkan di dunia? Dua penguasa tahap akhir, dan juga penjaga rahasia olah darah. Belum lagi penguasa setengah langkah, bahkan penguasa tahap akhir dari alam yang sama mungkin bukan tandingan mereka. Tetapi sekali lagi, kemampuan bawaan kedua serigala bermata putih tidak terlalu efektif. Setelah sekian lama, dia masih tidak bisa menghilangkan kultifasi mereka. Serigala bermata putih, apakah kemampuan bawaanmu yang kedua benar-benar berguna di alam berdaulat? Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, beri aku sedikit waktu lagi, dan aku pasti bisa merampas sebagian kecil wilayah kultifasi mereka. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Kalau begitu, itu karena perbedaan kultifasinya terlalu besar. Jadi, kamu harus bergegas dan berkultifasi. Kata Qin Fei Yang. Tidak, saya ingin langsung mencabut kekuasaan hukum mereka, dan itu harus menjadi hukum tertinggi. Serigala bermata putih mendengus dingin. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Orang ini terlalu serakah. Kalau saja dia tidak serakah, dia benar-benar bisa melangkah ke alam berdaulat kapan saja. Saat itu, meskipun dia hanya memahami kedalaman tertinggi dari hukum kematian, dia setidaknya akan berada pada level yang sama dengan Old Hai dan yang lainnya. Ditambah dengan kastil kuno dan zona pembantaian, apakah ada tempat di alam awan langit yang tidak bisa mereka kunjungi? Mereka bisa saja benar-benar tidak bermoral. Namun, dapat dimengerti jika Serigala bermata putih mempunyai pikiran seperti itu. Bagaimanapun, kemampuan bawaan semacam ini terlalu langka, dan hanya ada enam kesempatan untuk memadukannya. Jika itu adalah Qin Fei Yang, dia juga akan memprioritaskan berbagai hukum tertinggi. Yue Qing, yang berada di samping, juga samar-samar memahami sebagian maksudnya. Dia amat terkejut. Merampas kekuasaan hukum orang lain. Mungkinkah hukum kematian Raja Serigala tidak dipahaminya sendiri, melainkan dirampas dari orang lain? Dan apa kemampuan bawaan kedua yang dapat menghalangi pengembangan alam berdaulat? Monster macam apa Raja Serigala di depannya ini? Apapun yang terjadi, kau sudah dianggap sebagai jiwa pertempuran yang benar-benar menantang surga. Bahkan lebih kuat dari milikku. Wajah Qin Fei Yang dipenuhi rasa iri. Tentu saja. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Kata-kata ini bukan untuk menghibur serigala bermata putih. Qin Fei Yang benar-benar iri. Walaupun mata langitnya adalah satu dari sepuluh jiwa pertempuran yang menentang surga, namun tampaknya itu tidak layak menyandang kata, menentang surga. Karena mata surga tidak dapat meniru teknik dan artefak yang menentang surga. Tentu saja. Sebelum datang ke alam awan langit, mata langit memang menantang surga. Bahkan dapat dikatakan bahwa begitu mata langit terbuka, tidak ada lawan di dunia ini. Namun, setelah memasuki alam awan langit, makin banyak artefak yang menentang surga bermunculan, dan makin banyak pula kedalaman yang muncul, mata surga tampaknya tidak begitu berguna. Bukankah jiwa pertempuran yang benar-benar menantang surga harus sama dengan jiwa pertempuran milik serigala bermata putih dan mampu meniru apapun. Seni ilahi enam kata tengah berkembang. Jiwa pertempuran serigala bermata putih juga berevolusi. Apakah sudah waktunya bagi jiwa berjuangnya untuk berevolusi? Namun, dia yakin karena disebut jiwa pertempuran yang menantang surga, cepat atau lambat ia akan bersinar. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap serigala bermata putih. Ayo kita bergerak dulu. Tempat ini terlalu dekat dengan kota Jin Yuan. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, kita akan ditemukan oleh Istana Darah cepat atau lambat. Kita mau pergi ke mana? Apakah Anda tahu benua barat? Tahukah Anda mana yang aman dan mana yang tidak? Serigala bermata putih memutar matanya ke arahnya. Qin Fei yang mendengar ini dan merasa sedikit canggung. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap dragon soup doing halberd. Bagaimana dia bisa melupakan orang ini? Dulu itu adalah artefak suci milik Haitua, jadi pemahamannya tentang benua barat pasti lebih baik dari Singda. Aku sungguh bodoh. Qin Fei yang menepuk kepalanya dan merasa sangat kesal. Qin Dage, mengapa kamu memarahi dirimu sendiri tanpa alasan? Yue Qing menatapnya dengan curiga. Otaku berkarat. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Kaulah yang berkarat. Qin Fei yang menatap tajam ke arah Serigala bermata putih dan menatap ke arah tombak penakluk naga. Katakan padaku, bagian mana dari benua barat yang lebih aman? Pada saat ini, sang tombak penakluk naga merenung sejenak lalu berkata, menurutku pribadi, tidak ada tempat yang aman karena istana darah pasti tengah mencari kalian semua di benua barat. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Namun, kita tidak bisa menggeneralisasi semuanya. Kadang-kadang, tempat yang paling berbahaya tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling aman. Kata tombak penakluk naga itu lagi. Qin Fei yang tertegun. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan heran, maksudmu, Pegunungan Sembilan Naga? Itu benar. Sekarang istana darah tahu bahwa kamu berada di sekitar kota Jinyuan, area pencarian utama mereka akan berada di sekitar kota Jinyuan. Sebaiknya kita melakukan yang sebaliknya dan pergi ke Pegunungan Naga Langit. Karena mereka tidak akan menduga kita akan pergi ke Pegunungan Naga Langit saat ini. Tentu saja. Mustahil bagi kami untuk benar-benar melangkah ke Pegunungan Naga Langit. Lagipula, Pegunungan Naga Langit adalah wilayah istana darah. Jika kita ketahuan, akan lebih sulit bagi kita untuk melarikan diri. Kita akan bersembunyi di dekat Pegunungan Naga Langit. Kata tombak penakluk naga. Oke. Berikan aku koordinatnya. Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Maple Valley. Tidak banyak binatang buas di sana dan mereka tidak terlalu kuat. Bahkan jika mereka menemukan kita, kita bisa langsung menyingkirkan mereka. Kata tombak penakluk naga dan memberi Qin Fei yang koordinatnya. Ayo pergi. Qin Fei yang memandang snowflake dan tersenyum. Kepingan salju segera membuka lorong ruang waktu. Kemudian, Qin Fei yang dan yang lainnya menarik aura mereka dan melangkah ke lorong. Dalam sekejap, mereka muncul di sebuah lembah. Lembah itu panjangnya sekitar beberapa mil dan terdapat beberapa petak pohon maple. Daun-daunnya yang berwarna merah menyala membuat lembah itu tampak seperti lautan api. Qin Fei yang segera melihat sekeliling dan tidak melihat binatang buas apapun. Hanya ada beberapa binatang buas dari alam abadi. Akan tetapi, mereka menyembunyikan aura mereka sehingga binatang buas tidak mengetahui mereka. Di luar lembah maple terdapat pegunungan naga langit. Anda dapat melihatnya dengan jelas jika Anda berdiri di puncak gunung di depan. Kata tombak penakluk naga. Qin Fei yang mendonga dan melihat lembah maple dikelilingi oleh pegunungan. Gunung di depan mereka tingginya lebih dari seribu kaki dan ditutupi oleh pohon maple yang lebat. Mereka tampak seperti gadis-gadis muda dengan jubah berapi-api yang bergoyang tertiup angin. Ayo naik dan lihat-lihat. Qin Fei yang melangkah dan mendarat di puncak gunung. Yue Qing dan Serigala bermata putih, dua artefak ilahi yang luar biasa, mengikuti dari belakang. Qin Fei yang melihat ke puncak gunung dan berjalan menuju tebing di depannya. Saat dia mencapai tebing, bidang penglihatannya tiba-tiba melebar. Di depannya terbentang hamparan gunung dan sungai sejauh mata memandang. Banyak puncak gunung mengjulang tinggi ke langit seperti naga dan harimau, memancarkan aura agung yang menggetarkan hati. 3298 Di pegunungan, pohon-pohon tua telah tumbuh dan binatang buas terlihat di mana-mana. Sungai-sungai deras mengalir dari utara ke selatan dan para pengikut Blood Hall dapat terlihat dari waktu ke waktu. Aneh. Tiba-tiba, roh senjata dari Halbert penakluk naga bergumam. Apa yang aneh? Qin Fei yang menoleh dan menatapnya dengan curiga. Lihatlah tepi pegunungan naga langit di bawah. Kata roh senjata. Qin Fei yang, serigala bermata putih dan Yue Qing melihat ke bawah. Tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang aneh di depan sebuah gunung di sisi kiri bawah. Ada sepuluh pria berjubah hitam, yang jelas merupakan pengawal kegelapan dari Aula Darah. Mereka dibagi menjadi dua baris, masing-masing berisi lima orang yang berdiri tegak, tetapi ada jarak di antara mereka. Tidak ada yang menjaga di sini sebelumnya. Dan tak ada gunanya menjaga di sini. Karena jika kau benar-benar ingin memasuki pegunungan naga langit, kau bisa berteleportasi atau menyelinap masuk dari tempat lain. Lagi pula, ini bukan satu-satunya cara. Roh senjata dari Halbert penakluk naga berbisik. Suara mendesing. Tidak lama kemudian suara itu terdengar. Diiringi suara angin yang bertiup kencang, beberapa murid Blood Hall terbang keluar dari pegunungan Sky Dragon dan mendarat di depan sepuluh orang itu. Mereka membungkuh dan berkata, Salam, Dark Guard. Apakah kita akan keluar? Salah satu pengawal kegelapan bertanya. Ya, kita harus keluar sebentar. Murid-murid Aula Darah mengangguk hormat. Dark Guard segera melepaskan Divine Sense-nya dan menyelimuti para pengikut Blood Hall. Dia juga mengeluarkan Heaven's Eye Stone dan memeriksa mereka satu per satu. Setelah memastikan tidak ada masalah, salah satu pengawal kegelapan mengeluarkan sebuah token dan menempelkannya di ruang kosong di belakangnya. Berdengung. Langsung. Tirai cahaya muncul di antara ke-sepuluh pria itu dan kemudian pintu cahaya terbuka dengan cepat. Ini waktu yang spesial, berhati-hatilah. Sang penjaga kegelapan memperingatkan. Ya, para murid Aula Darah menanggapi dengan hormat dan melangkah ke pintu cahaya satu demi satu. Mereka kemudian naik ke udara dan segera pergi. Ada tirai tipis di antara keduanya. Yue Qing tiba-tiba menyadari. Tidak. Ini bukan sekedar tirai cahaya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menatap Pegunungan Sembilan Naga. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir seluruh Pegunungan Sembilan Naga sekarang ditutupi oleh penghalang raksasa. Memang seharusnya begitu. Dengan kata lain, ini adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar. Sepuluh penjaga tersembunyi, lima di dalam penghalang dan lima di luar. Mereka semua adalah penguasa Paragon. Selain itu, kami juga memerlukan pelat identitas mereka untuk membuka formasi roh. Kata roh senjata dari Halbert Penakluk Naga. Suara mendesing. Momen lain berlalu. Lebih dari selusin murid Bluthol terbang masuk dari luar. Lima penjaga rahasia di luar penghalang melepaskan indra ilahi mereka untuk mencari lagi. Hmm. Tiba-tiba, salah satu penjaga rahasia mengerutkan kening. Dia menatap salah satu murid dan bertanya, apakah kamu memiliki benda suci spasial? Ya. Murid itu mengangguk. Saya ingin masuk dan memeriksa. Kata penjaga rahasia itu. Murid itu tidak melawan. Tentu saja, dia tidak berani melawan. Dia patuh menerima pemeriksaan itu. Ketika Shadow Guard keluar dari benda suci spasial itu, dia melihat ke arah Shadow Guard yang memegang token di dalam penghalang dan mengangguk. Tidak masalah. Pada saat ini, penjaga rahasia dengan token itu membuka penghalang dan mengizinkan para pengikutnya memasuki pegunungan Naga Surgawi. Bahkan benda-benda suci spasial pun harus diperiksa. Ini terlalu ketat. Tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruh Kinfei Yang bersikap begitu licik? Jika penjaga rahasia itu tidak melakukan ini, dia mungkin akan berlagak sombong di depan kita. Kuncinya adalah kita tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depan kita adalah Kinfei Yang. Jadi, bersabarlah. Saat Kinfei Yang tertangkap, penghalang itu secara alami akan disingkirkan. Para pengikutnya membisikkan beberapa patah kata, lalu bubar dan menghilang di kedalaman pegunungan. Di puncak gunung. Kinfei Yang dan serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka ketika melihat pemandangan ini. Untungnya, mereka tidak memutuskan untuk menyelinap ke blood hole saat itu. Kalau tidak, tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi, mereka akan ketahuan. Pertahanan ini terlalu mengerikan. Bahkan benda-benda suci spasial pun harus diperiksa di dalam. Bisa dikatakan bahwa nyamuk pun tidak bisa terbang masuk sekarang. Sekarang, kita tinggal saja di luar dan cari cara supaya Pei Wanli bisa keluar sendiri. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Meski hanya membuang-buang tenaga dan waktu, tidak ada cara lain. Pendeknya. Sebelum mengambil tindakan terhadap blood hole, mereka harus terlebih dahulu menyelamatkan Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih. Jika tidak, mereka pasti akan terkekang dan bahkan mungkin membunuh keduanya. Kinzi kecil, jangan lupa, masih ada empat artefak dewa yang menentang surga. Serigala bermata putih mengingatkan. Kinfei Yang tertegun, menepuk kepalanya, dan tersenyum pahit, jika kamu tidak menyebutkannya, aku benar-benar akan mengabaikannya. Saat Kaisar Putri Duyung dan tiga orang lainnya pergi, mereka membawa serta artefak dewa penentang surga milik kedua leluhur, bola naga emas ungu, pedang patah, alam surga pencuri, dan gunung seribu phoenix. Keempat artefak dewa yang menentang surga ini berada di tangan naga es atau aula darah. Benar. Kaisar Bersayap Putih dan Kaisar Pedang pastinya tahu. Langsung. Dia mengirimkan transmisi suara ke Kaisar Pedang, Kaisar Pedang Senior, siapa yang memiliki artefak dewa penentang surga milik kedua leluhur sekarang. Itu direnggut oleh naga es. Segera. Suara Kaisar Pedang terdengar di benak Kinfei Yang. Bajingan ini. Itu hanya artefak dewa tingkat rendah yang menentang surga, apa kau tertarik padanya? Kinfei Yang berkata dengan kesal. Ketika dia menculik kami, kami menggunakan empat artefak surgawi yang menentang surga untuk melakukan serangan balik, jadi dia mengambilnya. Kurasa itu tidak terlalu berharga di matanya. Kata Kaisar Pedang. Sekalipun nilainya tidak seberapa, kita harus mendapatkannya kembali. Ada juga Changsue. Kita tidak boleh menyerahkannya ke tangan mereka seperti ini. Kinfei Yang mengepalkan tangannya. Meskipun penampilan Changsue di masa lalu tidak begitu kuat sekarang, orang harus tahu bahwa ini adalah artefak dewa pendampingnya, sama seperti kastil kuno, itu jelas tidak sesederhana yang terlihat sebelumnya. Setelah mengamati sejenak, Kinfei Yang membawa semua orang ke alam kura-kura hitam. Ini artefak dewa luar angkasa milikmu. Terlalu besar. Yue Qing melihat sekelilingnya dengan heran. Tidak apa-apa. Kinfei Yang tersenyum tipis. Ini yang kau sebut baik-baik saja. Kamu terlalu rendah hati. Yue Qing tersenyum pahit. Dia belum pernah melihat artefak dewa luar angkasa sebesar itu. Terutama tanaman obat dan sumber daya di sini, itu sebanding dengan perbendaharaan ilahi. Pi Lupi. Kinfei Yang memanggil. Suara mendesing. Sesosok tubuh melesat bagai kilat dan mendarat di samping Kinfei Yang. Melihat dia membawa wanita cantik lainnya, Pi Lupi merasakan banyak emosi. Tuan penguasa terlalu menawan. Pi Lupi, aturlah tempat untuk Yue Qing tinggal. Kinfei Yang tersenyum dan memberi instruksi, lalu menyampaikan, awasi dia dan jangan biarkan dia meninggalkan tanah iblis. Jangan beritahu dia apapun tentang alam kura-kura hitam. Hati Pi Lupi bergetar. Tampaknya Tuan yang berdaulah tidak terlalu mempercayai wanita ini. Dia membungkuk dan berkata, Iya. Nona, silakan ikuti saya. Kemudian, dia menatap Yue Qing dan memberi isyarat mengundang, lalu berjalan menuju halaman yang tidak jauh dari sana. Bukankah berbahaya kalau meninggalkannya di sini? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku sudah memperingatkan Pi Lupi. Kinfei Yang tersenyum dan menoleh untuk melihat tombak penakluk naga. Dia bertanya, Kau sudah bersama Haithua begitu lama, jadi kau seharusnya tahu tentang situasi antara Haithua dan Master Balai Darah, kan? Saya tahu sedikit. Sang penakluk naga membalas. Apakah Master Balai Darah punya anak lain selain cucunya, Pei Wanli? Terutama mereka yang sangat peduli padanya. Kinfei Yang bertanya. Ini. Dragon Subduing Halbert merenung sejenak dan berkata, penguasa Aula Darah memiliki seorang putra dan seorang putri bernama Pei Dasen dan Pei Hongyu. Mereka berdua memegang posisi penting di Aula Darah. Pei Dasen, Pei Hongyu. Kinfei Yang bergumam dan bertanya, seberapa kuat mereka? Mereka telah mencapai alam penguasa kesempurnaan, tetapi mereka belum memahami hukum terkuat atau ilmu mendalam tertinggi. Dalam hal kekuatan, mereka dianggap biasa saja di antara alam penguasa kesempurnaan. Adapun posisi mereka di Aula Darah, mereka adalah kepala Aula dan wakil kepala Aula Sumberdaya. Dengan kata lain, seluruh Aula Darah. Tidak, seluruh sumber daya Benua Barat berada di bawah kendali mereka. Misalnya, mereka bertanggung jawab atas semua kota besar dan tempat perdagangan di Benua Barat. Kata tombak penakluk naga. Itu memang posisi yang penting. Kinfei Yang mencibir. Bukankah itu jelas? Simpanlah barang-barang bagus itu dalam keluarga. Hal-hal seperti sumber daya harus diberikan kepada orang-orang yang paling terpercaya dan dekat. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Pei Wanli adalah putra Pei Dasen dan satu-satunya putra. Oleh karena itu, bukan hanya Pei Dasen, tetapi bahkan Master Balai Darah, sebagai kakeknya, sangat mencintainya. Kata tombak penakluk naga. Anak tunggal. Kinfei Yang tertegun dan bertanya, bagaimana dengan Pei Hongyu? Ku dengar Pei Hongyu dulunya punya seorang putri, tapi... Pada titik ini, Halbert penakluk naga ragu-ragu. Ada apa? Kinfei Yang dan Serigala bermata putih memandangnya dengan curiga. Seperti ini. Pei Hongyu memang melahirkan seorang anak perempuan, tetapi ku dengar dia mengalami musibah tak lama setelah lahir dan meninggal. Kata tombak penakluk naga. Mati. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan bertanya, bagaimana dia mati. Saya tidak tahu tentang itu. Saya jarang mendengar mereka membicarakan masalah ini. Singkatnya, setiap kali saya melihat Pei Hongyu, wajahnya selalu terlihat sedih. Kata tombak penakluk naga. Aku tahu. Tiba-tiba. Mata Serigala bermata putih berbinar. Apa yang kamu tahu? Kinfei Yang curiga. Pastilah kepala balai darah telah melakukan banyak perbuatan tidak bermoral dan mendapat balasan. Serigala bermata putih tertawa. Omong kosong. Kinfei Yang memutar matanya dan bertanya, artinya, di generasi keluarga Pei ini, Pei Wanli adalah putra satu-satunya. Ya. Sang hal berpenakluk naga menjawab. Baguslah. Anak tunggal itu pasti sangat peduli. Serigala bermata putih tertawa jahat. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei Yang dan dia bertanya, bagaimana dengan pena Tuah Hai. Hai Tuah hanya punya satu putra. Namun, putranya ini, dia punya dua. Tetapi kedua cucu Tetuah Hai. Pada akhirnya, mereka sama seperti Pei Wanli. Mereka manja dan tidak memenuhi harapan, yang membuat Tetuah Hai sangat tidak puas. Tentu saja, hal ini tidak dapat menyangkal kasih sayang dan perhatian pena Tuah Hai kepada mereka. Kata tombak penakluk naga. Jantung Kinfei Yang berdebar kencang dan dia bertanya, siapa nama mereka. Yang satu bernama Hai Cheng Si, dan yang satu lagi bernama Hai Cheng Liang. Mengenai kultivasi mereka, sebelum pertemuan pertukaran terakhir, ketika aku melihat mereka, mereka hanya berada di alam abadi. Kata tombak penakluk naga. Lalu apakah kamu tahu di mana mereka mungkin bersembunyi sekarang? Kinfei Yang bertanya. Dulu, mereka sering berkeliaran di luar. Tapi sekarang, jelas bahwa mereka semua patuh tinggal di aula darah. Sang hal berpenakluk naga tersenyum. Sepertinya aku punya dua target lagi sekarang. Kinfei Yang tersenyum tipis, lalu menatap kepingan salju dan tombak penakluk naga dan berkata, jangan lakukan apapun sekarang. Pergilah ke tanah asal terlebih dahulu. Oke. Kedua artefak ilahi itu menjawab dan langsung terbang ke langit. Di samping hal berpenakluk naga, baju zira api merah, pedang naga iblis, pedang ilahi kilin, baju zira hantu, dan pedang ilahi phoenix putih juga ada di tanah asal. Sekarang, ada 20 atau 30 artefak ilahi di tanah asal. Ada tiga artefak ilahi yang menantang surga tingkat tertinggi. Hampir semua yang lainnya telah berevolusi menjadi artefak ilahi legendaris. Hanya artefak ilahi yang menentang surga yang direbutnya dari Zhang Santian dan lainnya yang masih berada pada tingkat puncak. Kinfei Yang tidak meminta banyak. Artefak ilahi begitu banyak. Selama dua atau tiga di antaranya dapat berevolusi menjadi senjata ilahi dominator pada akhirnya, itu sudah cukup. 3.299 Kalau orang lain tahu ide ini, mereka pasti sangat terkejut sampai tidak bisa menutup mulut. Dua artefak dewa yang berevolusi menjadi senjata dewa dominator. Anda pasti sedang bermimpi. Satu senjata soverein sudah cukup untuk menciptakan kekuatan super, apalagi dua atau tiga. Jika ada begitu banyak senjata soverein, bukankah mereka akan menjadi tak terkalahkan? Misalnya, istana darah. Dengan tambahan pedang dewa naga dan pedang suci naga es, serta kocokan ekor kuda, dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuatan di seluruh alam awan langit yang berani bersaing dengan istana darah. Istana iblis adalah contoh terbaik. Terakhir kali, penguasa istana darah membawa sekelompok raksasa ke istana iblis di depan umum. Jika sebelumnya, istana iblis tidak akan pernah melepaskannya. Hak apa yang kamu miliki untuk membawa orang ke istana iblisku untuk bertindak seperti seorang tiran? Namun pada akhirnya, istana iblis tidak melawan karena istana darah memiliki tiga senjata penguasa. Demikian pula. Jika mereka tidak memiliki pedang dewa naga dan pedang suci naga es, istana darah tidak akan berani lari terang-terangan ke istana iblis. Pada saat yang sama, istana iblis berusaha berhubungan baik dengan Qin Fei Yang karena Qin Fei Yang memiliki senjata berdaulat. Terlebih lagi, Qin Fei Yang sendiri juga menguasai seni bela diri yang dapat menyaingi senjata berdaulat. Ini setara dengan dua senjata soverein. Oleh karena itu, selama istana iblis bertempur melawan Qin Fei Yang, istana darah tidak akan berani menyerang benua timur meskipun mereka memiliki tiga senjata penguasa. Dan alasan mengapa istana ilahi dan istana suci tidak ikut campur dalam dendam antara Qin Fei Yang dan istana darah dalam pertukaran terakhir juga karena ini. Mereka takut menyinggung Qin Fei Yang dan istana darah, jadi mereka sebaiknya memainkan peran mereka dan menjadi penghalang untuk menyaksikan pertunjukan Qin Fei Yang dan istana darah. Pendeknya, munculnya senjata soverein dapat secara langsung memengaruhi situasi di alam awan langit. Faktanya, istana darah juga cukup sial. Dengan tiga senjata soverein, mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi Boss Sky Cloud Realem. Itu jelas tidak cukup untuk menguasai alam awan langit. Bagaimanapun, istana iblis, istana suci, dan istana suci tidaklah bodoh. Jika istana darah ingin menguasai alam awan langit, maka ketiga kekuatan itu akan membentuk aliansi dan melawan istana darah. Sayangnya, karena kemunculan Qin Fei Yang, Allah darah tidak hanya gagal menjadi pemimpin alam awan langit, tetapi juga jatuh ke dalam keadaan tidak terhormat. Kalau saja dia seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang akan menolaknya. Namun, jika bukan karena Qin Fei Yang, Allah darah tidak akan mampu memperoleh pedang dewa naga langit dan pedang suci naga es. Berikutnya, sebelum Sing Da kembali, Qin Fei Yang memasuki kastil kuno untuk memahami hukum kekuatan, perang, dan angin. Adapun hukum cahaya, hal itu harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Hal ini karena hukum kekuatan, hukum perang, dan hukum angin semuanya terkait dengan formula ilahi enam kata. Rumus pengembalian, hukum gaya. Formula simbol pertempuran, hukum perang. Seni karakter pergerakan, hukum angin. Melalui verifikasi seni simbol pembunuhan dan hukum pembantaian, sekarang dapat dipastikan bahwa ketiga seni suci agung tersebut terkait erat dengan kekuatan hukum. Oleh karena itu, dia pasti harus memberi perhatian khusus pada tiga hukum besar. Begitu dia memahami kedalaman kelima dari ketiga hukum ini, maka formula kembali, pertempuran, dan pencapaian semuanya akan ditingkatkan ke seni ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga. Seberapa hebatkah itu? Oleh karena itu, hukum cahaya secara alami harus dikesampingkan. Adapun hukum perang, hukum kekuatan, dan hukum angin, mereka tidak terlalu langka. Terakhir kali, ketika Penatua Huo, wakil pemimpin aliansi, Hall of Farmers, Chuyun, dan Master Aola Iblis berada di dunia kura-kura hitam, mereka semua telah menjelaskannya. Qin Fei yang juga mendengarkan sepanjang waktu, jadi ada banyak hal yang bisa dia pahami hanya dengan sedikit berpikir. Namun, bukan berarti setelah mendengarkan penjelasannya, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Jika memang begitu, bukankah jumlah ahli alam penguasa kesempurnaan sama banyaknya dengan anjing? Penjelasannya hanya ikhtisar, poin-poin utamanya masih harus ditemukan sendiri. Dalam sekejap mata, dunia kura-kura hitam, 5.000 tahun telah berlalu. Ledakan. Pada hari ini, aura pembunuh yang mengejutkan keluar dari kastil kuno. Mengikuti dengan saksama. Pedang raksasa berwarna darah muncul entah dari mana, dan aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti tanah iblis, mengejutkan semua orang. Ini adalah kedalaman kelima dari hukum pembantaian, hukuman surga. Yetian berjalan keluar halaman, matanya dipenuhi rasa iri. Haha. Diiringi tawa arogan, orang gila bergegas keluar dari kastil kuno dan berdiri di udara di atas kastil kuno, auranya meningkat dengan gila-gilaan. Ledakan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, auranya berhasil menembus belenggu ini sel dominator dan melangkah ke jajaran ini sel dominator. Jadi itu dia. Mendesah. Dibandingkan dengan kedua orang ini, aku, sang jenius nomor satu di aliansi penggarap nakal, benar-benar sebuah lelucon. Yetian menggelengkan kepalanya. Sebelum Qin Fei Yang dan si gila muncul, dia masih merasa bahwa dirinya tidak jahat, dan dirinya layak menyandang gelar jenius. Tetapi sekarang, melihat Qin Fei Yang dan matman yang terus tumbuh, kebanggaan dalam hatinya telah menghilang. Orang-orang yang disebut jenius itu tidak lain hanyalah sebuah lelucon. Namun, dia juga tahu bahwa kedua monster ini sama sekali tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Jika dia benar-benar membandingkannya dengan mereka, cepat atau lambat dia akan kehilangan kepercayaannya. Jadi, dia hanya merasa iri. Tidak banyak emosi seperti kecemburuan. Mengenai kepercayaan dirinya, dia pasti tidak bisa kehilangannya. Jika dia kehilangan kepercayaan dirinya, itu akan menjadi hal yang buruk. Jika kepercayaannya hilang, berakhirlah hidupnya. Pendeknya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan yang di atas, tetapi dia lebih dari cukup untuk dibandingkan dengan yang di bawah. Tidak perlu membandingkan dengan kedua monster ini. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa temperamen Ye Tian memang tidak buruk. Kintua, aku juga sudah berhasil, kamu di mana? Keluarlah dan bertandinglah denganku. Orang gila itu sedang bersemangat tinggi. Saat ini, dia tidak menatap siapapun. Bahkan para murid jenius sejati dari Demon Hall, Blood Hall, Deity Hall, dan Sky Hall, dia tidak peduli pada mereka, kecuali Qin Fei Yang. Di matanya, di antara generasi muda, hanya Qin Fei Yang yang layak menjadi saudara dan lawannya. Namun, menghadapi keributan si gila, Qin Fei Yang tidak ingin memperhatikannya sama sekali. Jadi bagaimana kalau dia berhasil, apa yang bisa dibanggakan? Seolah tak pernah ada yang berhasil menerobos sebelumnya. Membosankan. Orang gila itu menyingkirkan hukum pembantaian dan melirik ke bawah. Tatapannya tiba-tiba jatuh pada Ye Tian sambil terkekeh, kebenar-benar tinggal di dunia kura-kura hitam. Tidak bisakah? Ye Tian mengerutkan bibirnya. Tentu. Tapi berlatih setiap hari itu membosankan. Ayo, kita bertanding dan tambahkan bumbu dalam kehidupan kita. Orang gila itu tertawa dan hukum pembantaian tiba-tiba muncul saat ia menyerang Ye Tian. Bertanding denganmu. Kamu bodoh atau aku yang bodoh? Ye Tian memutar matanya dan langsung berbalik untuk memasuki bangunan kayu. Hei, 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 bukankah kau meminta patu wakin untuk menyuruhku bertanding denganmu? Sekarang aku mencarimu, tetapi kamu tidak setuju. Apa maksudnya ini? Ekspresi orang gila itu menegang ketika dia berteriak tergesa-gesa. Ye Tian, yang baru saja memasuki bangunan kayu itu, menghentikan langkahnya. Setelah merenung sejenak, dia berbalik dan berjalan ke halaman. Itu benar, kita harus mengakhiri ini. Besar. Orang gila itu tertawa. Bahkan sebelum mereka mulai, semangat juangnya sudah mendidih saat dia berkata, di sini atau di tempat lain. Ye Tian melirik ke arah tanah iblis, berpikir sejenak, lalu berkata, ayo pergi ke tempat lain. Oke. Kalau begitu, mari kita pergi ke wilayah barat. Tidak ada seorang pun di sana. Bahkan jika kamu kalah, itu tidak akan memalukan. Orang gila itu tertawa dan melihat ke arah kastil kuno di bawah sambil berteriak, Kintua, keluarlah dan kirim kami ke wilayah barat. Kintua yang melangkah keluar dari kastil kuno dan menatap Ye Tian dari jauh. Dengan lambayan tangannya, keduanya menghilang tanpa jejak. Dia tidak mengikuti. Ye Tian juga orang yang peduli dengan wajahnya, jadi tidak peduli menang atau kalah, dia tidak ingin orang lain tahu. Kalau tidak, dia tidak akan meminta untuk pergi ke tempat lain. Mereka ingin bertarung satu lawan satu. Pada saat ini, Serigala bermata putih berlari mendekat sambil membawakan di anggur ilahi Suan Wu dan bertanya. Dalam. Kintua yang mengangguk. Lalu mengapa kamu masih berdiri di sini? Ayo kita pergi dan melihatnya. Wajah Serigala bermata putih penuh kegembiraan. Apa yang bisa dilihat? Kinfei yang memutar matanya dan mengerutkan kening, yang paling aku khawatirkan adalah Singda. Kenapa dia belum menghubungiku? Jangan khawatir. Dua ribu tahun di dunia kura-kura hitam hanya lima hari di luar. Serigala bermata putih meminum seteguk anggur suci dan melambaikan cakarnya. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Dia mungkin tidak akan dapat menemukan apapun dalam lima hari. Tunggu. Serigala bermata putih tiba-tiba mengerutkan kening, menoleh dan menatap Kinfei yang dengan aneh, dan bertanya, apakah kamu sudah membuat kontrak dengan Singda? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana kamu ingin dia menghubungi kamu? Serigala bermata putih terdiam. Kinfei yang berkata, Meskipun aku tidak, Ye Tian pasti telah membuat kontrak dengannya. Jika dia tidak dapat menghubungiku, dia secara alami akan menghubungi Ye Tian. Ya. Kakak, bagaimana mungkin aku bisa melupakan hal ini? Serigala bermata putih menepuk-nepuk kepalanya. Aku pikir kamu minum terlalu banyak dan otakmu mengalami korsleting. Kinfei yang melotot tajam ke arahnya. Yang dia tahu hanyalah minum anggur ilahi suanwu. Untungnya, naga emas cakar lima dan para pemabuk lainnya sedang menyendiri untuk memahami hukum-hukum yang mendalam. Kalau tidak, anggur ilahi suanwu yang diseduh tidak akan cukup untuk disiasiakan oleh orang-orang ini. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Tian dan Matman kembali dengan banyak luka di tubuh mereka. Jelas sekali. Saat mereka sedang berlatih, Matman menekan kultivasinya. Namun setelah pertempuran ini, hubungan antara keduanya tampak berubah, karena ada secercah senyum cerah di wajah mereka. Lihatlah kalian berdua, kalian mulai bertengkar, dan kalian malah mulai punya perasaan satu sama lain. Serigala bermata putih menatap keduanya dengan heran. Apa yang kamu tahu? Ye Tian dan aku saling menghargai dan menyesal tidak bertemu lebih awal. Si gila melirik serigala bermata putih dengan jijik. Menghargai satu sama lain. Serigala bermata putih memutar matanya dan mencibir, menurutku kalian berdua lebih mirip burung yang satu bulu. Bagaimana? Siapa yang menang? Itu bukan urusanmu, jangan tanya. Orang gila itu melambaikan tangannya. Masih ingin merahasiakannya. Serigala bermata putih terkejut dan menatap Ye Tian. Ye Tian tidak menjawab dan hanya tersenyum tipis. Dari ekspresi keduanya, tidak mungkin diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Akan tetapi, entah itu Kinfei Yang atau serigala bermata putih, mereka berdua condong ke arah orang gila. Itu karena mereka semua tahu kekuatan Mat Man dan Ye Tian dengan sangat baik. Terutama Kinfei Yang, yang pernah bertarung melawan Ye Tian sebelumnya. Jadi, dalam hal tingkat kemenangan, bahkan jika Mat Man telah menekan kultifasinya, peluangnya untuk menang masih akan lebih besar. Namun selalu saja ada kecelakaan. Bagaimana jika Ye Tian masih punya trik lain? Bagaimanapun, Ye Tian bukan orang biasa. Jadi, keduanya tidak mengatakannya secara pribadi, jadi sulit untuk menilainya. Namun, dari senyum di wajah mereka, menang atau kalah tidak lagi penting. Seperti yang dikatakan orang tak tahu terima kasih itu, mereka berdua telah memperoleh persahabatan yang langka melalui kompetisi ini. 3.300 Saat Ye Tian hendak kembali ke halamannya, Kinfei Yang tiba-tiba memanggilnya. Ada apa? Ye Tian berbalik dan menatapnya dengan bingung. Bisakah Anda membantu saya menghubungi Singda dan menanyakan di mana dia sekarang? Kata Kinfei Yang. Ye Tian menganggup dan mengeluarkan batu suara ilahi. Namun, setelah mengaktifkan batu suara ilahi, Singda masih tidak menjawab. Apa yang sedang terjadi? Ye Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kinfei Yang, serigala bermata putih, dan ilmuwan gila saling memandang dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Biar aku coba lagi. Ye Tian menatap kedua orang itu dan serigala itu dan berkata. Dia kemudian mengirim beberapa pesan lagi ke Singda, tetapi hasilnya tetap sama. Ini tidak masuk akal. Setiap kali aku mengirim pesan ke Singda, dia selalu langsung membalasnya. Alis Ye Tian berkerut erat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang dan orang yang tidak tahu terima kasih itu. Dia bertanya dengan heran, mungkinkah sesuatu terjadi pada unit investigasi kriminal? Ini. Kedua orang itu dan si serigala tak dapat menahan perasaan sedih yang amat sangat. Jika ini adalah benua timur, pasti tidak akan ada kecelakaan. Namun, ini adalah benua barat, wilayah Blood Hall. Jika keberadaan Singda terbongkar, dia pasti akan diburu oleh Blood Hall. Ye Tian merenung sejenak dan menatap kedua orang itu dan serigala itu. Jangan menakut-nakuti diri kita sendiri dulu. Dia mungkin telah menghadapi suatu situasi dan untuk sementara tidak dapat membalas kita. Itu benar. Singda memiliki kekuatan seperti seorang penguasa puncak. Bahkan jika dia bertemu dengan orang-orang dari Balai Darah, dia pasti akan mampu melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, jembatan kontraknya masih ada. Setidaknya dia masih hidup. Ilmuwan gila mengangguk. Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Singda adalah orang yang paling dipercayai oleh guru. Meskipun guru tidak akan menyalahkannya jika sesuatu terjadi pada Singda, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Berikutnya. Qin Fei yang tidak lagi berminat untuk berkultivasi. Dia meninggalkan alam kura-kura hitam sendirian dan berdiri di puncak gunung. Dia menyembunyikan auranya dan memandang pegunungan Sembilan Naga dari jauh. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari ke-10, Qin Fei yang diam-diam bertanya kepada Ye Tian. Ye Tian mengatakan kepadanya bahwa dia masih belum bisa menghubungi Singda. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang tidak dapat menahan perasaan jengkel. Apakah Sing secara tidak sengaja jatuh ke tangan Blood Hall? Tapi itu tidak benar. Jika Da Sing benar-benar jatuh ke tangan Blood Hall, maka Blood Hall pasti akan mencoba menghubunginya. Mereka tidak akan tinggal diam. Itu benar. Saat ini, pegunungan Sembilan Naga relatif tenang. Kecuali para pengikut istana darah, tidak ada satupun tokoh penting istana darah yang muncul. Bahkan Panglima pengawal kegelapan yang pergi ke kota Jinyuan tidak terlihat dimanapun. Tidak. Saya harus kembali ke Mad Bull Mountain untuk melihatnya. Malam. Qin Fei yang tidak bisa duduk diam lagi. Dia memanggil snowflake dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi ke gunung Mad Bull. Saudara Qin, kepala Sing telah mengirim pesan balasan. Tapi pada saat ini, suara Ye Tian tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Hem. Qin Fei yang sedikit tertegun dan segera bertanya, apakah kau memberitahunya bahwa kita berada di lembah daun mepel? Ya. Dia juga tahu lokasi Mepel Valley dan sedang dalam perjalanan. Namun, menurutnya, lokasinya saat ini sangat jauh dari Mepel Valley dan dia baru akan tiba di Mepel Valley pada dini hari. Kata Ye Tian. Sejauh ini. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kirimi dia pesan sekarang dan minta dia memberiku koordinatnya. Aku akan menjemputnya. Oke. Ye Tian menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata, dia bilang dia menunggumu di Gunung Tujuh Harimau. Dan memberitahu Qin Fei yang koordinatnya. Mengerti. Qin Fei yang menjawab secara diam-diam. Ia menatap snowflake dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak akan pergi ke Gunung Metbul. Aku akan pergi ke Gunung Seven Tigers. Gunung Tujuh Harimau. Ini adalah Gunung Raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Di puncak Gunung Raksasa itu, terdapat tujuh puncak pendek yang tingginya lebih dari seratus kaki. Masing-masing puncak berbentuk seperti Harimau Raksasa, sehingga disebut Gunung Tujuh Harimau. Di salah satu puncak, seorang pria setengah baya berdiri di tepi tebing. Tidak ada aura di sekujur tubuhnya. Seperti hantu, ia menyatu dengan malam. Orang ini adalah kepala Singh, yang telah hilang selama sepuluh hari. Namun, pada saat ini, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Tiba-tiba, di langit, sebuah lorong ruang waktu muncul tanpa suara. Mengikuti dengan saksama. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar. Dia juga seperti hantu, dan tidak ada aura yang bisa dirasakan darinya. Tuan muda, saya di sini. Kepala Singh buru-buru melambaikan tangannya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan melihat bahwa ketua Singh tidak terluka. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Kemudian, dia melangkah maju dan mendarat di depan ketua Singh. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa yang terjadi? Aku terus mengirimimu pesan, tapi kau tidak membalasnya. Ini. Kepala Singh tersenyum malu dan berkata dengan suara rendah, Saya melemparkan batu transmisi suara dewa ke dalam benda dewa spasial, jadi saya tidak menyadarinya. Benda suci spasial. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Benda-benda suci spasial seharusnya tidak terlalu langka bagi orang selevelku, kan? Kepala Singh tersenyum. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Wajar saja bagi seorang penguasa kesempurnaan untuk memiliki benda suci spasial. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, Lalu mengapa kamu melemparkan batu transmisi suara ilahi ke dalam benda suci spasial? Sejujurnya, saya takut ada yang mengirimi saya pesan. Kata kepala Singh. Apakah terjadi sesuatu? Qin Fei Yang terkejut. Kalau tidak, mengapa dia takut seseorang akan mengiriminya pesan? Ya. Akhir-akhir ini aku banyak bertanya tentang banyak hal, seperti tentang Pei Wan Li dan kedua cucu lelaki tua Hai. Kepala Singh mengangguk. Hai Cheng Si, hai Cheng Liang. Qin Fei Yang tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Kepala Singh tercengang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kita mengabaikan tombak penakluk naga. Itu adalah benda suci milik Hai Tua, jadi benda itu pasti tahu tentang situasi istana darah. Ya. Kepala Singh tersenyum heran. Dia benar-benar tidak memikirkan tentang tombak penakluk naga. Dia kemudian berkata, Lalu, apakah dia tahu di mana Pei Wan Li dan yang lainnya sekarang? Kami sudah mendiskusikannya dan sepakat bahwa mereka semua ada di istana darah. Bagaimanapun, istana darah saat ini adalah tempat teraman bagi mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Salah. Kepala Singh menggelengkan kepalanya. Salah. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Kepala Singh menganggup dan hendak menjelaskan. Tunggu sebentar. Aku akan memanggil kakak senior Frenzy dan Serigala Bermata Putih untuk keluar terlebih dahulu sehingga kamu tidak perlu menjelaskannya lagi kepada mereka nanti. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, Frenzy dan Serigala Bermata Putih muncul entah dari mana. Little Frenzy, auramu ini. Kepala Singh menatap Frenzy dengan kaget. He he. Mengapa kita tidak berkompetisi juga? Si Frenzy menyeringai. Kita. Kepala Singh menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Sungguh maniak pertempuran. Dia kemudian berkata, kemajuanmu semakin menakutkan. Bahkan jika ada rentang waktu satu hari atau seribu tahun, itu seharusnya tidak secepat itu. Mengapa demikian? Memang, susunan waktu hanyalah salah satu aspek. Bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya, gerbang potensi adalah andalan terbesar mereka. Setelah membuka gerbang potensi, pemahaman dan potensi mereka akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat daripada orang lain. Tentu saja pemahaman mereka terhadap hukum akan lebih cepat daripada orang lain. Namun, hal-hal seperti pil potensial tidak dapat diungkapkan untuk saat ini. Sebab dari seginilai, pil potensial bahkan lebih berharga daripada senjata berdaulat. Tunggu sebentar. Ekspresi Qin Fei Yang tiba-tiba membeku. Tetua Huo, Chuyun, dan Kepala Balai Iblis telah menjelajahi seluruh dunia kura-kura hitam dan mengetahui tentang masa lalunya. Kalau begitu, mereka pasti tahu tentang keberadaan pil potensial, bukan? Karena di dunia kura-kura hitam, pil potensial bukanlah suatu rahasia. Ada banyak pil semacam itu di perbendaharaan ilahi. Dan dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang di dunia kura-kura hitam telah memperoleh pil potensial dari perbendaharaan ilahi. Oleh karena itu, Penatua Huo dan yang lainnya seharusnya sudah mengetahuinya sekarang. Tetapi mengapa mereka tidak memberitahukannya padanya? Secara logika, ketika mereka mengetahui bahwa dunia kura-kura hitam mempunyai pil yang dapat membuka gerbang potensi, mereka seharusnya segera mengaitkannya dengan kitab suci alkimia dan menyampaikan keraguan mereka kepada Qin Fei Yang. Tapi mengapa mereka tidak mengatakan apapun? Tidak. Masalah ini perlu diselidiki. Qin Fei Yang segera memerintahkan Pilupi dan Teta Wang untuk menyelidiki masalah ini. Jika Penatua Huo dan yang lainnya benar-benar bertanya tentang pil potensial di dunia kura-kura hitam, maka dengan status dan pengaruh Pilupi dan Teta Wang di dunia kura-kura hitam, akan mudah bagi mereka untuk mengetahuinya. Tuan muda, ada apa? Sing Da menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Ketika serigala bermata putih dan orang gila mendengar ini, mereka juga melihat ke arah Qin Fei Yang. Seperti yang diduga, raut wajah mereka tidak bagus. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Bicaralah. Secara logika, aulah darah memang tempat yang paling aman, tapi bagi Pei Wanli dan yang lainnya, itu juga tempat yang paling berbahaya. Kata Sing Da. Tempat paling berbahaya. Kedua orang itu dan seekor serigala saling memandang dengan curiga di mata mereka. Itu benar. Pikirkanlah, ketika kita datang ke benua barat, apa tujuan kita? Sing Da bertanya. Itu jelas aulah darah. Serigala bermata putih berkata tanpa menyembunyikan apapun. Begitu dia selesai berbicara, kedua orang itu dan seekor serigala menunjukkan ekspresi yang menyadari sesuatu. Jadi begitulah masalahnya. Itu benar. Tujuan mereka adalah balai darah. Jika mereka membawa senjata ilahi berdaulat dan langsung menyerang aulah darah, itu pasti akan menjadi pertumpahan darah. Jika Pei Wanli dan yang lainnya tetap berada di aulah darah, itu tentu akan berbahaya. Oleh karena itu, meskipun balai darah tampak aman, sebenarnya tempat itu adalah yang paling berbahaya. Sebenarnya, pada awalnya, aku tidak memikirkan hal ini dan mengira mereka semua ada di aulah darah. Namun, ketika aku menemukan Wang Dafu dan mendengar analisisnya, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Jejak senyum langka muncul di wajah Singda. Wang Dafu. Qin Fei yang tercengang. Siapakah orang ini? Oh benar, aku belum memberitahumu. Wang Dafu ini adalah anggota aliansi penggarap nakal kita. Namun, dia bersembunyi di benua barat untuk menyelidiki balai darah. Kata Singda. Jadi begitu. Qin Fei yang tercerahkan. Jangan remehkan Wang Dafu ini. Dia sangat kuat. Dia adalah penguasa kesempurnaan agung. Namun, dia biasanya tidak menonjolkan diri, jadi orang-orang di aulah darah tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, di permukaan dia tampak sangat setia pada Blood Hall. Dia bahkan memiliki hubungan baik dengan Old Hai. Singda tertawa. Seberapa kuat dia? Qin Fei yang, Singda, dan serigala bermata putih tercengang. Seorang mata-mata dari aliansi penggarap jahat benar-benar memiliki hubungan baik dengan Hai Tua. Metode ini sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, semua mata-mata aliansi penggarap nakal kita di benua barat berada di bawah komando Wang Dafu. Singkatnya, dialah pemimpin di sini. Semua orang di bawahnya harus mendengarkannya. Wang Dafu ini punya identitas lain yang mungkin tidak pernah terpikirkan olehmu. Bahkan di aliansi penggarap nakal kita, hanya Singda, Singda, dan aku yang mengetahuinya. Kata Singda. Begitu misterius, siapa identitasnya? Kedua orang itu dan serigala itu menatapnya dengan rasa ingin tahu.